Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat datang pada acara forum diskusi pakar ketahanan nasional dengan tema Mencari Kesepahaman Konsep Ketahanan Nasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ari Afriansyah, dan saya bertugas sebagai MC pada pagi hari ini. Yang terhormat, Bapak Gubernur Lemhanas RI, Legend TNI Purnawirawan Agus Wijoyo, yang kami hormati, Wakil Gubernur Lemhanas RI, Marskamadja TNI Wiko Sofyan, Sekretaris Utama Lemhanas RI, Deputi Pengkajian Strategi Klaim Hanas RI, Prof. Dr. Insinyur Renni Mayami, MP, dan Bapak Moderator Forum Diskusi pada pagi hari ini, Prof. Dr. Insinyur Dadan dan Umar Dayahani, DEA. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi dan selamat datang sebagai peserta forum diskusi yang berbahagia dan sehat selalu. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena izin dan rahmatnya lah kita dapat mengadakan acara ini dan hadir dalam keadaan sehat dan berbahagia. Ijinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini, yang diawali dengan sambutan oleh Ibu Deputi Pengkajian Strategik Lemhanas RI, yang kemudian diikuti oleh pidato kunci sekaligus pembukaan oleh Bapak Gubernur Lemhanas RI, yang selanjutnya dilanjutkan dengan acara inti yaitu Forum Diskusi Pakar yang dimoderatori oleh Bapak Prof. Dr. Dadan Umar Dayahani, dengan narasumber Prof. Dr. Armaidi Armawi, MSI, Dr. Andus Arthur Josias Simon Runturambi, MSI, Dr. Insinyur Abdul Rifai Ras, MMMS, MSI, Dr. Margaretha Hanita, SH, MSI, Kolonel Laut Dr. Aris Sujito, STMAP, dan Dr. Adi Kusumaningrum, SH, MH. Selanjutnya diikuti dengan foto bersama dan penutupan. Bapak-Ibu sekalian, demi kelancaran acara kita pada pagi hari ini, maka mohon Bapak-Ibu sekalian untuk selalu mematikan mikrofon dalam acara ini, kecuali buat Bapak-Ibu yang memaparkan presentasinya. Kemudian jika memungkinkan, mohon perkenan Bapak-Ibu untuk menyalakan video selama acara berlangsung dengan memastikan posisi Bapak-Ibu yang layak dan sopan. Untuk diskusi secara live akan dipandu oleh Bapak moderator, dan jika Bapak-Ibu berkenan menyampaikan pertanyaan atau komentar secara tertulis, maka bisa menyampaikan di kolom chat Q&A yang tersedia oleh Panitia. Bapak-Ibu sekalian yang berbahagia, selanjutnya kami akan melanjutkan acara ini dengan sambutan oleh Ibu Deputi Pengkajian Strategi Klaim HANAS RI, Prof. Dr. Insinyur Renni Mayarni MP. Untuk waktu dan sesinya kami persilakan kepada Ibu. Terima kasih. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Suasiastu, Namo Budaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Bapak Letjen Purnawirawan Agus Wijoyo, yang kami hormati, Wakil Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Mas Diat TNI Wiko Sofian, para narasumber, moderator, Bapak-Ibu, peserta seminar, sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmat dan karunianya. Maka kita dapat bersama-sama mengikuti acara seminar pada pagi hari ini yang berbahagia ini. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada narasumber, moderator, dan peserta seminar yang pagi ini sudah mencapai 201 orang atas perkenannya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu untuk mengikuti kegiatan pada pagi yang berbahagia ini. Bapak Gubernur, serta hadirin sekalian yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa kegiatan ini merupakan rangkaian dari kegiatan di Jakarta Geopolitical Forum yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober tahun 2020 ini. Yang kegiatan ini dengan tema landscape geopolitik global di era COVID-19. Pemikiran kembali strategi ketahanan nasional. Selain menyesuaikan dengan tema besar dari GGF, tema ini juga dilatar belakangi oleh fakta dan fenomena Masih beragamnya konsep ketahanan nasional yang di masing-masing institusi yang membawahi ketahanan nasional. Rumusan ketahanan nasional yang digagas oleh lembaga pertahanan nasional Republik Indonesia pada tahun 1975 yang dielaborasikan dengan pendapat para ahli dapat diartikan sebagai suatu keuletan dan ketangguhan suatu negara yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasionalnya dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar maupun dari dalam yang meliputi sekenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi baik aspek sosial maupun alamiah yang bersifat potensional maupun fungsional. Ketahanan nasional seluruh bangsa di dunia, khususnya di Indonesia, saat ini tengah diuji. Selain oleh dampak globalisasi di mana masifnya arus informasi dan budaya luar, masyarakat Indonesia pun terbawa pada lunturnya jati diri dan karakter di mana sering terjadi identifikasi diri atas budaya bangsa lain yang dianggap lebih trendy, modern, atau religius. Kedahan ini dapat mikir jati diri bangsa Indonesia yang semakin luntur sehingga nasionalisme pun semakin menurun. Jika kondisi ini terus dibiarkan, maka akan berdampak pada ketahanan nasional bangsa Indonesia. Selain ancaman spesifik pada jati diri bangsa, ancaman terhadap ketahanan nasional saat ini juga disebabkan oleh sebuah keadaan pandemi global, yaitu virus corona yang belum juga ditemukan vaksinnya atau obatnya. Pandemi ini juga telah mengubah banyak hal, segala sendi kehidupan manusia di dunia, bahkan dalam kebiasaan-kebiasaan, keseharian tanpa terkecuali. Segala aktivitas sosial ekonomi, negara dan masyarakat seakan terhenti dan perlu dilakukan penyesuaian sangat mendasar demi melanjutkan kehidupan masing-masing. Dalam rangka memahami kembali, menelaah implementasi dan kaitannya dengan relevansi ketahanan nasional dalam konteks kehidupan saat ini, diperlukan sebuah diskusi pakar yang mendalam untuk memetakkan berbagai usulan model konstruksi re-definisi dan re-kontekstualisasi konsep-konsep tersebut ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, mohon izin kami menyampaikan dan melaporkan peran narasumber yang telah hadir memenuhi undangan Lemhanas RI pada pagi hari ini, Prof. Dr. Insinyur Dadan Umar Daihani, DEE, tenaga profesional bidang sumber kekayaan alam dan demografi Lemhanas RI. Narasumber yang sudah hadir, Prof. Dr. Armadi Armawi, MSI, Ketua Program Studi Ketahanan Nasional Universitas Gajah Mada, Dr. Dr. Randes Arthur Josias Simon, Runturambi, MSI, Ketua Program Studi Ketahanan Nasional Sekolah Kajian Strategik dan Global di Universitas Indonesia, Dr. Margaretha Hanita, SHMSI, Wakil Ketua Asosiasi Dosen Pendidikan Pancasila dan Perwarga Negaraan, Dr. Insinyur Abdul Rifairas, MMMS, MSI, Ketua Program Pasca Sarjana Studi Keamanan Maritim Universitas Pertahanan, Kolonel Laut T. Dr. Aris Sarjito, STMAP, Ketua Program Studi Manajemen Pertahanan Universitas Pertahanan, Dr. Adi Kusumaninggrum, SHMH, Ketua Program Studi S3, Doktor Studi, Ketahanan Nasional Universitas Brawijaya. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kepada Bapak Gubernur, mohon kiranya berkenan membuka secara resmi kegiatan seminar ini dan memberikan arahan. Atas perhatian yang diberikan, kami ucapkan terima kasih. Bilai Taufiq Wal Hidayah, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om, Santi 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 Om. Selesai. Waalaikumsalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutannya, Ibu Deputi. Selanjutnya, kita akan beranjak kepada pidato kunci sekaligus pembukaan yang akan disampaikan oleh Bapak Gubernur Lemhanes RI, Bapak Legend TNI Penawiran Agus Wijoyo. Waktu dan sesi-nya kami persilahkan, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih saudara pembawa acara. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati para pakar tentang ketahanan nasional yang telah hadir dari lembaga-lembaga yang mempunyai prodi ataupun program ketahanan nasional di lembaganya. Selamat datang di dalam webinar ini. Kalau dikatakan bahwa ini adalah seminar mungkin terlalu serius ya. Ini sebetulnya merupakan perwujudan dari pemikiran saya bahwa banyak lembaga yang menangani konsepsi ketahanan nasional. Tetapi pertanyaannya, apakah memang kita mempunyai pemahaman yang sama tentang ketahanan nasional? Mungkin memang sudah pernah bertemu. Tidak mungkin kalau tidak pernah bertemu. Tetapi apakah kita sefaham tentang apa itu ketahanan nasional? Dan bagaimana meletakkan konsepsi ketahanan nasional ini di dalam kondisi kekinian? Dengan kondisi yang semakin dinamis untuk berubah. Mengapa? Karena kita ingat bahwa sebetulnya konsepsi ketahanan nasional ini kita warisi dari masa lalu. Terutama ketika Indonesia dalam masa perjuangan dengan mengambil pelajaran dari perjuangan merebut kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan. Dan kita menemukan sebuah doktrin yang dikatakan sebagai doktrin ketahanan nasional. Kemudian ini yang kita gunakan. Jadi tantangan sekarang di masa transisi dari era gagasan-gagasan yang kita terima dari masa lalu untuk kita letakkan dalam Indonesia yang berubah dan menghadapi tantangan masa depan. Tantangan ini adalah bagaimana kita bisa menarik nilai intrinsik, nilai hakiki dari doktrin-doktrin itu. Tidak mungkin bahwa doktrin itu tidak bisa berlaku sepenuhnya sekarang. Tidak. Pasti ada nilai-nilai intrinsik, nilai-nilai hakiki yang ada di dalamnya. Kemudian bagaimana kita bisa menarik mengambil pelajaran dan menarik nilai hakiki dari doktrin-doktrin itu yang kita warisi dari masa lalu untuk kita mencari implementasinya di dalam Indonesia yang sudah berubah dari tahun 1945, dari tahun 1950, dari tahun 1950 menjadi tahun 2020 sekarang ini. Ini sebetulnya. Jadi ini sebetulnya lebih banyak merupakan obrolan warung kopi. Jadi santai saja, tidak usah tegang. Bagaimana kita memaknai ini semuanya? Itu sebetulnya inti dari latar belakang mengapa kita bertemu pada pagi hari ini. Oleh karena itu, juga seperti tadi sudah disampaikan, maka tujuan dari pertemuan ini adalah untuk membangun kesepahaman tentang makna ketahanan nasional. bukan saja kesepahaman tentang makna ketahanan nasional, tapi lebih penting adalah dengan menempatkannya secara efektif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apakah masih efektif dengan kita hanya membicarakan? Apakah, bagaimana, mungkin persoalannya bukan bertanya apakah masih, tetapi kewajiban kita untuk mempertanyakan, bagaimana untuk bisa menempatkan gagasan ketahanan nasional itu punya makna di dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara Indonesia pada tahun 2020 ini. Itu sebetulnya tujuan dari pertemuan ini. Kemudian selanjutnya saya mengingatkan bertolak dari definisi ketahanan nasional yang ada di Lemhanas. Saya ambil dari bahan ajaran Lemhanas tahun 2018. Saya rasa semua sudah tahu, sudah pernah membaca. Yang dalam huruf merah itu saya katakan adalah bagaimana menjabarkan itu dalam artian konkret. Apa itu sekena aspek kehidupan nasional? Bagaimana itu terintegrasi yang berisi keulutan dan ketangguhan bangsa? Apa itu keulutan dan ketangguhan bangsa? Dan bagaimana kita mengembangkan kekuatan nasional? Bagaimana kita mengembangkan keulutan dan ketangguhan bangsa itu dalam wujud yang konkret? Karena itu yang penting. Jadi seperti saya sering katakan pada setiap program pendidikan, setelah lulus dari Lemhanas, saya tidak mempersyaratkan atau menginginkan para lulusan itu menghafal definisi ketahanan nasional. tetapi adalah memahami dan nanti ketika menduduki jabatan dengan segala keunangannya, itu memasukkan, mengakomodasikan arti-arti intrinsik dari ketahanan nasional di dalam kebijakan-kebijakan keputusannya yang dibuat untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi di situ, kembali yang saya katakan tadi, mengandung tantangan perwujudan konkret dari doktrin ketahanan nasional dengan pertanyaan, apakah masih valid? Bagaimana untuk tetap menjaga validitas ketahanan nasional di dalam kehidupan kekinian sekarang ini? Nah, banyak orang masuk ke Lemhanas ini dengan mengatakan, saya ingin belajar tentang ketahanan nasional. Dan ironinya adalah, walaupun core Lemhanas itu adalah empat konsensus dasar kebangsaan yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan semangat yang terkandung di dalam Sasanti Bhinneka Tunggal Ika, itu adalah core yang diajarkan di Lemhanas. Tetapi karena namanya adalah Lembaga Ketahanan Nasional, maka yang pertama kali ditanyakan kepada mereka yang berkunjung ke Lemhanas entah sebagai peserta, atau sebagai pengajar, ataupun sekadar berkunjung adalah pertama-tama adalah Ketahanan Nasional. Konsep Ketahanan Nasional. Walaupun konsep Ketahanan Nasional dan wawasan Nusantara, itu merupakan doktrin implementasi dari empat konsensus dasar kebangsaan tadi. Saya selalu mengatakan bahwa ini yang perlu dicahami, bahwa Ketahanan Nasional itu bukan merupakan satu disiplin ilmu tersendiri. Banyak juga yang mau belajar Ketahanan Nasional di Lemhanas seolah-olah bahwa Ketahanan Nasional itu adalah sebuah disiplin ilmu tersendiri dan diajarkan ilmu Ketahanan Nasional. Padahal Ketahanan Nasional itu adalah sebuah outcome, sebuah kondisi. Untuk apa itu? Untuk menghadapi ancaman gangguan hambatan dan tantangan dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Bagaimana kita mewujudkan, maka di dalam struktur konsepnya, maka Ketahanan Nasional bisa didekati dari pendekatan gatra. Gatra yang tadi saya katakan adalah gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam. Kemudian bahwa hanya apabila kita bisa mengatakan ketahanan ideologi itu baik, ketahanan politik itu baik, ketahanan ekonomi baik, ketahanan sosial budaya baik, ketahanan hankam baik, baru kita bisa mengatakan bahwa secara keseluruhan ketahanan nasional itu baik. Apabila salah satu ketahanan gatra itu lemah, maka kita tidak bisa mengatakan bahwa ketahanan nasional itu baik. Demikian juga kita bisa dekati dari pendekatan spasial geografis, misalnya provinsi, ketahanan nasional itu baik, hanya apabila kita mengatakan bahwa ketahanan di DKI itu baik, ketahanan di Padang itu baik, ketahanan di Aceh itu baik, ketahanan di Papua itu baik. Namun ketika kita mencoba mengukur ketahanan di provinsi, tidak bisa kita hindari bahwa tetap kita menggunakan pendekatan gatra untuk setiap provinsi. Dari mana kita mengukur atau membangun ketahanan gatra? Yaitu dari elemen-elemen dari yang ada di dalam negara kita yang terjadi dari tri gatra, panca gatra. Panca gatra itu adalah gatra dinamis, tadi itu, sedangkan kita punya modal. Sebelum itu adalah tiga gatra yang berbentuk sifatnya statis sebagai pemberian Tuhan yang maha kuasa kepada kita, yaitu geografi, sumber kekayaan alam, dan demografi. Karena semua ini harus diwujudkan di dalam sebuah kebijakan publik oleh para pemegang kewenangan, maka kebijakan publik itu memang harus memiliki fondasi pengetahuan dan kompetensi. Pengetahuan tentang apa? Maka tadi kembali kepada ketahanan gatra, dari mana kita dapatkan ilmu-ilmu tentang ketahanan nasional. Karena kita membreakdown ketahanan nasional itu menjadi ketahanan gatra, justru ilmunya itu ada pada ketahanan gatra. Bagaimana kita mengukur ketahanan politik agar mengatakan ketahanan politik itu baik? Maka ukuran-ukuran kriteria itu ada pada kerangka teoritis ilmu politik. Kita cek satu persatu itu, apakah memang sesuai dengan norma-norma yang kita pelajari di dalam ilmu politik. Demikian juga ilmu ekonomi. Di mana itu adanya? Ketahanan ekonomi itu ada di fakultas ekonomi. Ilmu tentang pengukuran ketahanan politik, kriterianya itu ada bagian dari ilmu sosial dan ilmu politik. Itu ada di dalam disiplin ilmu masing-masing. Itu pengetahuan. Kompetensi itu adalah meramu pengetahuan tersebut di dalam sebuah perumusan kebijakan publik. Oleh karena itu, diperlukan kompetensi untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik. Sehingga nanti bisa mewujudkan ketahanan nasional. Nah, kalau kita mengatakan bahwa kita berada dalam demokrasi, memang benar. Yang kebanyakan kita menganggap demokrasi itu lebih banyak pada kebebasan daripada kewajiban. Nah, baik itu merupakan kebebasan. Satu syaratnya, kebebasan itu harus diletakkan dalam kerangka konsensus dasar. Kebebasan berpendapat itu harus berawal dari konsensus dasar, kerangka konsensus dasar, Pancasila, UD45, NKRI, Binnika Tunggalika, dan juga berujung untuk kepentingan dan tujuan konsensus dasar. Apabila ada materi, substansi di dalam kebebasan berpendapat, berasal dari luar kerangka konsensus dasar, dan pertujuan untuk tujuan yang berada di luar konsensus dasar, maka kita patut mencurigai bahwa ada niat-niat tidak baik di dalam kebebasan atau menyalahkan gunakan kebebasan itu untuk keluar dari konsensus dasar kita sebagai sebuah bangsa. Ini adalah kerangka cara berpikir, dan di sini juga sudah memberikan gambaran bagaimana kita untuk membangun, bagaimana kita untuk menemukan, dan bagaimana kita untuk mengukur ketahanan nasional. Apa yang ada di dalam materi ketahanan nasional, di dalam buku bahan ajaran ketahanan nasional, maka di situ ada semua elemen-elemen kerangka teoritis. Walaupun juga sudah ada analisisnya, tetapi kita dikesankan bahwa seolah-olah ketahanan nasional di situ bersifat statis, karena dituangkan dalam bahan ajaran, dan juga kurang untuk membuka penyadaran-kesadaran tentang bagaimana membangun ketahanan nasional. Apa itu ketahanan nasional? Mengapa ketahanan nasional seperti kondisi sekarang? Itu kelihatannya kurang untuk diberi motivasi untuk membuka ke arah itu. Lanjut. Nah, saya juga baru mendapat buku ketahanan nasional oleh Dr. Margaretha Hanita, Teori Adaptasi dan Strategi. Harusnya ini namanya di sebelah kiri, judulnya sebelah kanan, diterbitkan oleh UI Publishing tahun 2020. Kalau saya tidak salah, mungkin saya salah, ini merupakan sebuah langkah maju dari tangkapan saya tentang ketahanan nasional ketika saya mendapat undangan untuk berbicara di depan audiens sekolah kajian strategik dan global Universitas Indonesia. sekolah itu juga sudah berusaha untuk mengolah, membuat langkah maju dari konsep ketahanan nasional, tetapi masih dalam pendekatan perspektif mencoba untuk menempatkan ketahanan nasional sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri. pada waktu itu, kalau saya tidak salah. Sehingga yang disusun oleh Dr. Margaretha Hanita, ini adalah sebuah langkah maju yang menyusun sebuah buku komprehensif nyaris menjadi wilkipedia tentang ketahanan nasional, yaitu Ketahanan Nasional Teori Adaptasi dan Strategi oleh UI Publishing tahun 2020. Mengapa buku ini mengadopsi pendekatan lintas disipliner, multidisipliner, atau transdisipliner. Saya terima kemarin, saya belum baca seluruhnya, tetapi saya ambil intisarinya tentang ketahanan nasional. Dan beranjak dari pendekatan mencoba membentuk ketahanan nasional sebagai sebuah, enggak, ini yang perbandingan dengan yang dulu. Ini sudah meninggalkan pendekatan untuk mencoba membentuk ketahanan nasional sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri. Sekarang sudah melihat ketahanan nasional dalam pendekatan lintas disipliner, multidisipliner, dan transdisipliner. Kemudian juga pemahaman dalam konteks doktrin ketahanan nasional, kita warisi dari era perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan, serta mempertahankan jati diri dinamika internasional yang kita persepsikan mengancam keberadaan jati diri bangsa. Artinya, bahwa pada waktu itu kita sebagai bangsa yang baru merdeka, kita melihat, cenderung untuk melihat dinamika itu sebagai ancaman terhadap diri kita. Agak parno kita. Parno ini jangan terus-terusan. Parno ini jangan kebablasan. Karena kita harus sekarang punya kepercayaan diri setelah kita merdeka 75 tahun, bahwa kita punya kemampuan untuk membangun daya saing dan berani bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia, dan bahwa kepentingan nasional di dalam hubungan internasional itu adalah pertemuan antara kepentingan nasional berbagai negara yang berkepentingan. Oleh karena itu juga kita tidak bisa selalu menempatkan diri dalam posisi selalu defensif. Seolah-olah melihat bahwa pihak lain itu ingin untuk merugikan kita, menghancurkan kita. Tapi kita sudah harus berani untuk mulai mengambil sebuah posisi dan paradigma yang sifatnya ofensif dalam pengertian kerjasama internasional dan di dalam era kompetisi ini, era globalisasi yang pada kikatnya merupakan era kompetisi. Ini yang saya lihat sebagai sebuah langkah maju sudah melompat dalam paradigma, melihat paradigma mencoba untuk membangun bahwa ketahanan nasional itu sebuah disibat ilmu tersendiri yang berpatokan kepada doktrin yang cengcung untuk defensif untuk membuka diri. Dan membuka diri ini saya juga melihat karena pendekatannya itu sangat terbuka. Mempelajari perbandingan-perbandingan tentang konsep-konsep ketahanan nasional yang ada di negara lain. Jadi kita harus membuka diri untuk melihat perbandingan ini sebetulnya agar kita banyak bisa belajar. Dan tidak hanya untuk terkungkung di dalam tempurung kita dan kita tidak punya perbandingan lanjut. Pada akhirnya sebetulnya kita tidak bisa lepas dari esensi arti ketahanan dalam arti harfiah yaitu saya ambil dari Miriam Webster Dictionary dalam bidang apapun itu untuk menghadapi ancaman apapun itu adalah kemampuan sebuah entitas untuk mengantisipasi, mempersiapkan, dan untuk merespon, menyesuaikan terhadap perubahan baik itu bertahap maupun secara mendadak dengan tujuan untuk menjaga kelangsungan hidup kita dan kita tetap untuk menjaga tingkat kesejahteraan kita. Pada akhirnya adalah ini adalah ketanda nasional dan kalau kita lihat di dalam buku Dr. Hanita contoh-contoh ini adalah merujuk kepada pengertian esensial hakikat ini yaitu kemampuan untuk mempertahankan diri. Jadi memang ada kecenderungan pengertian itu adalah defensif. Lanjut. Jadi beberapa pengertian sementara yang saya tarik dari buku itu yaitu pertama adalah ketahanan nasional ini cenderung bersifat defensif. Kalau tidak salah ada juga satu paper dari mahasiswa Unhan yang mengambil tema apakah masih relevan doktrin ketahanan nasional di dalam perkembangan dinamika kekinian dan apakah tuntutan-tuntutan agar kita menjadi lebih ofensif masih bisa diwadahi di dalam doktrin ketahanan nasional. Yang kedua adalah bahwa pengertian sementara yang saya tarik dan ini sangat kuat bahwa konsep ketahanan nasional itu tidak merupakan disiplin ilmu tunggal tetapi bersifat lintas disiplin air. Lanjut. Dibuka. Jadi sebetulnya bisa dikatakan bahwa di dalam pertemuan pertemuan ini kita mengadakan sebuah lompatan dari pembahasan di sebelah kanan saya ini adalah Hanjar Ketahanan Nasional dari Lembaga Pertahanan Nasional. Di sebelah kiri saya ini adalah buku dokter dokter Margarita Hanita tentang Ketahanan Nasional yang sudah dibahas secara akademis. Nantinya perlu juga ada lompatan pembahasan paradigmatik di dalam diskusi dari diskusi atau wacana dokter itu hendaknya dibuka menjadi diskusi atau wacana akademik. Jangan ragu-ragu untuk membuka diskusi. Ini buku yang saya sebutkan tadi itu disusun karya Dr. Margarita Hanita. Saya jarang memuji orang tetapi kalau ada yang harus saya puji memang saya harus memberikan pujian itu dan saya memberikan apresiasi atas diterbitkannya buku ini. Buku ini bagus sekali. Jadi kembali ke slide tadi yaitu pada akhir dari diskusi ini apa yang diharapkan agar kita bisa katakan tujuan itu tercapai. Yang diharapkan pada akhir diskusi ini adalah pertemuan ini diharapkan menjawab pertanyaan sebagai hasil kesepakatan seluruh peserta pertama adalah bagaimana memahami bukan membuat itu ya bagaimana memahami konsep ketahanan nasional itu efektif dalam era kompetitif global dimana diperlukan sikap tidak hanya defensif seperti kita di masa lalu tetapi juga berani berkompetisi dan berani berkompetisi itu pada hakikatnya mengandung ciri-ciri ofensif. Yang kedua adalah bahwa Indonesia tidak jangan terlalu lama parno untuk melihat bahwa semua perkembangan itu selalu punya tujuan jelek dan menghancurkan diri kita mengapa dunia itu hanya menghancurkan Indonesia semua negara kalau gitu mau dihancurkan dan hakikatnya memang hubungan internasional itu saling menghancurkan oleh karena itu kita harus keluar dan berani untuk ofensif dan bersaing yaitu bahwa Indonesia tahun 2020 itu sudah telah memiliki daya saing di dalam era kompetisi global sehingga kita berani keluar dari tempurung untuk untuk memasuki era kompetisi global ikut dalam kompetisi dan harapannya memenangkan kompetisi tersebut apakah gagasan ketahanan nasional masih relevan untuk kondisi-kondisi ini kedua bersamaan dengan pandangan ini tentu pemahaman terhadap konsep wawasan nusantara ini tidak perlu di sini untuk diingat juga bahwa wawasan nusantara dan ketahanan nasional itu adalah dua sisi dari satu mata uang yang kedua-duanya itu adalah bersifat defensif apalagi wawasan nusantara itu sangat terasa defensif untuk tetap mempertahankan persatuan dan persatuan Indonesia pandangan ini bukan zero sum game ya bahwa yang satu kalau perlu berarti tidak diperlukan yang lain tidak kalau perlu dalam hubungan ofensif maka defensif ini sudah tidak perlu tidak mungkin proporsional fungsional mungkin fungsional bagaimana kita bisa letakkan di dalam tuntutan peran yang ofensif dan bagaimana kita letakkan dalam tuntutan peran yang defensif mungkin itu jadi lebih hidup kita dalam berdiskusi tidak serta mata dokteriner hanya menerima satu cara yang benar dengan tidak melihat bahwa ada kemungkinan kemungkinan cara lain ketiga dapatkah ketanda nasional dianggap sebagai strategi dalam pencapaian tujuan nasional tujuan nasional kita dinamis namanya juga tujuan berada di luar diri kita nah dapatkah ketanda nasional yang selalu memandang inward looking itu dianggap sebagai strategi strategi adalah cara kalau cara itu tujuannya sudah ke dalam diri sendiri sedangkan tujuan itu berada di luar diri kita maka bisakah ketanda nasional dan itu dianggap sebagai doktrin itu dianggap sebagai strategi keempat ada tantangan untuk menyusun sebuah deskripsi tentang building blocks ketanda nasional blocksnya itu juga kurang C di situ bagaimana kita membangun ketanda nasional mulai dari mana apa saja yang diperlukan di situ menjelaskan tentang bagaimananya karena kita sering menisahkan ruang ruang kosong ruang vakum tentang bagaimana pertama adalah kita sering untuk tidak terlalu menggubris tentang unsur mengapa kita hanya menyampaikan apa dimana siapa bila mana tapi esensi dari ilmu pengetahuan itu adalah untuk mempertanyakan mengapa terjadi seperti itu kalaupun apa apa pelajaran yang bisa diambil kita bisa mengambil pelajaran kalau kita tahu mengapa hal itu terjadi setelah kita memahami mengapa hal itu terjadi maka mungkin untuk kedepannya atau menemukan solusi baru kita juga dihadapkan kepada pertanyaan yang menantang yang kedua yaitu bagaimana ini adalah esensi dari ilmu pengetahuan kebelakang ini mengapa untuk memahami sebuah fenomena kedepan adalah bagaimana untuk bisa menyesuaikan dan menciptakan sebuah kondisi baru kelima adalah membangun ketahanan nasional dan bagaimana sebetulnya mengukur ketahanan nasional itu sudah ada tentu Lemhanas punya cara pengukuran tersendiri kemudian buku ini ini juga buku ketahanan nasional ini juga sudah dijelaskan tentang pengukuran ketahanan nasional namun apakah kita sepakat biasanya kita tergelincir tentang apa saja elemen-elemen indikator yang kita perlukan untuk mengatakan bahwa elemen itulah yang membangun struktur ketahanan nasional nah ini juga kadang-kadang kita mudah tergelincir dari apa yang kita yakini di dalam diri kita dan kita juga males dan jarang kita mengukur dengan perbandingan-perbandingan yang ada di luar diri kita ini adalah sebuah mindset yang yang sifatnya itu konservatif ini yang harus dibuka untuk melihat apa sih sebetulnya indikator-indikator ketahanan nasional itu ini sebetulnya hal-hal yang melatar belakang pertemuan kita saya senang jumlahnya besar yang hadir melalui webinar dan saya senang juga pakar-pakar itu hadir dari mewakili lembaga-lembaga yang menangani konsepsi ketahanan nasional ini sebagai program ataupun prodi di dalam lembaga masing-masing saya berharap banyak mungkin juga bahwa harapan ini tidak diselesaikan di dalam satu kali pertemuan ini mungkin perlu dibentuk kelompok kerja kecil mungkin perlu ada kerja lanjut yang sifatnya mengisi penjabaran dari upaya untuk menjawab pertanyaan ini dan perlu ada pertemuan kedua itu bukan tidak mungkin mungkin juga bahwa semua bisa diselesaikan di dalam satu kali pertemuan pertemuan ini saya serahkan kepada para peserta pertemuan untuk bisa berupaya tentang bagaimana cara terbaik untuk menyesuaikan tujuan pertemuan ini demikian saya akhiri kalau itu bisa dianggap sebagai pidato kunci saya dan kalau tadi saya diminta untuk membuka maka dengan kesepakatan persetujuan seluruh peserta dengan ini seminar ataupun obrolan warung kopi tentang penyamaan persepsi tentang ketahanan nasional saya nyatakan dibuka wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak Bapak Gubernur atas pidato kuncinya yang sangat menarik terlihat bahwa Bapak Gubernur mengarahkan perlu adanya perubahan paradigma yang tadinya bersifat defensif sekarang harus berkompetitif secara global ya Pak ya dan juga adanya pendekatan antara kajian keilmuan dengan doktrinnya baik Bapak Ibu sekalian kita sampai pada acara inti pada pagi hari ini yaitu forum diskusi pakar yang akan dipandu oleh Bapak Profesor Dadan Dadan Umar Dayhani Bapak Profesor Dadan atas waktu dan sesinya kami persilahkan terima kasih terima kasih Mas Ari Artiansah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi salam bagi kita semua Bapak Gubernur yang Bapak Gubernur yang kami hormati Bapak Wagyu Bapak Sestama Bapak Diputi dan Ibu Deputi yang kami hormati dan kami banggakan dan juga para senior yang hadir hari ini luar biasa hadir pada pertemuan kita ada 222 Mas Yogi nanti saya coba dibuka sedikit gambaran pengantar dalam diskusi sebetulnya sudah banyak barusan yang disampaikan oleh Bapak Gubernur sebagai pidato kunci tapi betul-betul mudah-mudahan obrolan warung kopi di pagi hari ini ini membuahkan beberapa butir-butir pengantaran mengenai kesepahaman mengenai konsep ketahanan nasional dan ini saya senang sudah berkolaborasi sebetulnya dengan Ibu Margareta Prof. Armaydi kemudian juga dari Unhan dan dari Undra karena kita sebetulnya sudah sudah membuat namanya Lemhanas Inter-University Network yaitu network di dalam pengembangan program studi ketahanan nasional untuk strata 2 dan strata 3 dan hari ini luar biasa jadi bintang Ibu Margareta Hanita selamat begitu entah ini memang kebetulan atau memang ini sudah ditakdirkan karena satu hari atau dua hari sebelum acara ini beliau meluncurkan sebuah buku yang wah ini lebih tebal dari kasur saya gitu dari bantal saya memang tapi sangat asik bukan saya promosikan karena nama saya juga dicantumkan bukan begitu tapi ini karena memang betul dan mudah-mudahan sebagaimana harapan Pak Gubernur kita menemukan butir-butir dalam pengembangan karena sebetulnya ilmu pengetahuan itu adalah tidak statis dan ilmu pengetahuan itu sangat dinamis lanjut coba presentasinya sedikit untuk memberikan pengarahan jadi barangkali saya dalam bahasa yang lain itu mencoba melihat pertanyaan dasarnya bagi para narasumber nanti kita sebutkan jadi sudah satu-satu sebenarnya mari kita diskusikan secara santai terbuka karena sebetulnya dunia ilmu pengetahuan itu tidak angker dunia ilmu pengetahuan itu menyenangkan menggairahkan jadi kita ingin melakukan persubah pertanyaan hakikat ketahanan nasional sebagai ilmu pengetahuan ya kita bahas tipis-tipis aja karena waktunya nanti cuma sebentar misalnya kita bicara dari epistemologi begitu ya proses kelahiran ketahanan nasional sebagai ilmu pengetahuan kemudian juga objek dari ketahanan nasional sebagai ilmu pengetahuan dan tentu saja adalah manfaat atau implementasinya kita sedikit melihat seberapa jauh proses atau katakanlah keilmuan ketahuan nasional ini sudah berkembang nah kita lihat disini adalah rekan-rekan kerja Lemhanas Inter-University Network yang membuka program studi dari UI kemudian Unhan UGM kemudian juga dari Umbra mengenai bagaimana sebetulnya karena kalau perguruan tinggi itu kan bicaranya tiga hal mengembangkan keilmuan mendidik dan mengimplementasikan nah tiga pertanyaan yang memang tadi ditanyakan oleh Pak Gubernur barangkali kita bisa jawab pada objek yang kedua dan yang terakhir kita ingin melihat juga sebenarnya berbagai model ketahanan nasional baik di Indonesia maupun mancanegara dan kemudian kita lihat apakah ada adakah instrumen untuk mengukur ketahanan nasional sebuah negara yang nanti kita bisa implementasikan di Indonesia lanjut nah mudah-mudahan biasanya kan bicara kita mengenai pohon keilmuan pohon keilmuan dasarnya itu ada ilmu alam kemudian sosial dan humaniora lanjut namun sekarang ini kan berkembang betul bahwa rate pengembangan ilmu pengetahuan itu luar biasa tadinya hanya akar batang cabang ranting sudah seperti partai ilmunya berkembang terus apalagi dikaitkan dengan dinamika nah nanti ditemukan dalam buku ada mono multi inter dan trans tetapi barangkali mudah-mudahan nanti seperti Pak Gubernur katakan kita tidak perteman hari ini saja tapi terusnya kita mencoba akan merusun atau menyusun body of knowledge dari ilmu ketahanan nasional begitu kalau di dalam dunia ilmu pengetahuan biasanya kita bicara BOK begitu ya tadi building blocksnya ketahanan nasional lanjut nah berkaitan dengan itu mungkin kita juga bicara tadi ini saya ambil bukunya yang tadi juga sebagai Pak Gubernur ketahanan nasional strategi dan adaptasi dan ternyata kalau kita gali resilience sebagai pengertian pengetahuan ini banyak dari muncul dari emosikologi dari material sciences gitu sampai kemudian organisational resilience gitu nah mungkin sekarang kita berbicara adalah ketahanan negara lanjut nah harapan kita disini kita punya di Lemhanas kemudian juga Prodi-Prodi punya bagaimana sebenarnya menyusun atau mengembangkan instrumen untuk mengukur ketahanan nasional nah Lemhanas sudah punya juga kita sering diminta diskusi dengan UGM kemudian UI dan sebagainya ini yang konsep bahwa sebuah negara itu terlihat sebuah subsistem subsistem fisik dan subsistem manajerial subsistem fisik adalah given dari Tuhan sedangkan manajemen adalah yang kita create untuk mengelola itu barangkali pengantar yang tadi yang sudah banyak sebetulnya diantar oleh Pak Gubernur kita ingin terus terbuka mengembangkan ketahanan nasional bukan hanya sebagai sebuah doktrin tapi sebuah ilmu pengetahuan yang menjawab tantangan zaman lanjut jadi ini barangkali dunia itu selalu berubah tentu saja kita harus menjawab sebuah perubahan kalau kata Kurt Slewin the big opportunity saat ini kadang-kadang kita anggap sebagai ancaman tapi itu sebenarnya adalah sebuah opportunity lanjut nah marilah kita sekarang berdiskusi kita berdiskusi bagi kita semua terbuka secara santai kita ingat dulu ada istilahnya adalah sersan serius tapi santai sekarang istilahnya kita ganti aja jeneral jenius dan radikal kira-kira supaya kita bisa mengembangkan diskusi ini lebih terbuka lagi nah Bapak Ibu Sinan peserta seminar kami sekarang mintakan untuk pertama adalah Bapak Ibu sekalian narasumber yang kami hormati mohon maaf tadi kadangkali pembahasan kita ini tipis tapi tajam karena masing-masing hanya punya waktu 10 menit dulu para narasumber untuk mengemukakan gagasan-gagasan dari yang tadi kita kemukakan untuk yang pertama kami mintakan Prof. Aram Maidi dari UGM video ini sendiri sudah kita kenal sebagai S1 di didang filsafat dari UGM kemudian S2-nya dari Universitas Indonesia dan S3-nya dokter filsafat dari UGM itu sendiri publikasinya sudah banyak kita sudah mengenal Prof. Dr. Aram Maidi Armawi sekarang ini sendiri ketua program studi ketahanan nasional Universitas Gajah Mada ini biodata singkat video saya pikir lemhana semua sudah mengenal karena UGM juga sudah menghasilkan lulusan-lulusan di bidang ketahanan nasional sudah cukup lama dan juga bermitra dengan lemanas silakan Prof. Aram Maidi 10 menit begitu nanti 2 menit sebelumnya saya coba ingatkan supaya kita bisa mengefektifkan waktu silakan Prof. Aram Maidi terima kasih Prof. Dadan dengar suara saya sangat jelas Prof. Aram Maidi Ibu Bapak sekalian selamat pagi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang kami hormati Bapak Gubernur Bapak Sektama Bapak Wagup dan Ibu Deputi serta para hadirin sekalian saya mencoba untuk mencari kesepahaman konsep ketahanan nasional saya kira semuanya sepaham kalau ketahanan nasional itu penting apalagi dalam kondisi sekarang ini itu jelas kita sepaham nanti persoalannya adalah kita lihat sekali lagi bahwa saya juga harus menggarisbawahi doktrin juga adalah suatu ilmu jadi supaya kita tidak menyepelekan bahwa doktrin itu tidak ilmiah karena doktrin itu dilahirkan dari satu pengkajian yang mendalam tentang persoalan-persoalan yang ada dalam realitas kehidupan kemudian dia diakini maka dia menjadi doktrin jadi di dalam ilmu hukum juga salah satu itu doktrin adalah sumber hukum saya dapat menangkap tolong lanjut ke ini saja langsung ke saya pemahaman saya tentang Thor itu coba tolong apa terus 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 saya memahami sampai di situ saja saya memahami tiga masalah besar ini adalah satu persoalan atau isu yang luar biasa terutama COVID-19 saya katakan di dalam bukunya Bu Margaretha pun saya katakan bahwa geopolitik of fear basis dari ilmu ketahanan nasional terutama adalah pemahaman orang tentang ruang hidup nah sekarang ini semenjak tahun 2016 17 sampai hari ini kita mengalami apa yang dikatakan geopolitik of fear banyak persoalan-persoalan yang bersifat pribadi dan emosional terjadi ini COVID saya sudah hapakan di paparan saya di PPT saya sedemikian rupa jadi COVID yang saya akan lihat seperti itu nah lanjut 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 saja terus 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 nah satu lagi saya akan mencoba bahwa dalam kajian lemanas saya menganggap lemanas masih punya kontribusi yang hebat ya cuman masalahnya kan begini apakah mau peserta yang lulus itu waktu menjadi pemimpin menerapkan teori-teori itu itu persoalan tersendiri jadi karena apa karena kita ini kan sudah diajarkan yang penting jazah dulu bukan persoalan ilmunya persoalan ajarannya seperti itu nah yang dari tahun 2015 sampai 19 itu kontribusi lemanas mengatakan bahwa ketahanan ideologi dan sosial budaya dalam konteks kuning itu harus kita kita akui dan tambah lagi sekarang yang tadi dikatakan apa namanya agak statis tetapi menjadi dinamis yaitu adalah demografi demografi sekarang mengakibatkan sedemikian rupa oleh yang namanya covid jadi dia merambah kemana-mana sampai kepada persoalan demografi inilah awalnya jadi manusianya sebenarnya kita harus mengatakan bahwa apabila kita membahas tentang ketahanan nasional kita membahas tentang manusia dalam konteks bangsa nah lanjut saya saya masih berprinsip bahwa konsep astagatra masih baik karena apa saya kira ini pemicu kalau ada orang mengatakan oleh Cohen dia mengatakan empat elemen of power maka Lemhanas juga membuat satu delak berapa ini ada sekitar astagatra itu adalah elemen of power jadi saya katakan ini sesuatu yang yang hebat sebenarnya tapi kadang-kadang kita tidak merasa hebat itu sayangnya jadi dalam konteks juristik pengetaruan ini adalah hasil yang baik terhadap pemahaman tentang realitas yang ada realitas ontologisnya itu seperti itu tadi yang dikatakan oleh Prof Dadan lanjut saya akan mencoba dulu mungkin orang-orang tua kita itu mengatakan tolong dong buatlah ketahanan nasional ini salah satunya adalah Bung Karno mungkin waktu itu dia masih bersifat juristik pengetahuan tetapi tahun 95 itu ada mulai mungkin yang ada di bukunya Bu Anita itu Grotbeck seorang ahli di dalam psikologi mengatakan bahwa resiliensi itu mulai dikembangkan sampai dengan hari ini jadi tahun 95 itu kajiannya betul-betul sudah melihat apalagi di negara-negara yang mengalami apa yang dinamakan ring of fire kemudian negara-negara yang mengalami bencana setiap tahun misalnya seperti Bangladesh kalau negara lain atau Jepang yang setiap tahun mengalami ancaman maka banyak ahli psikologi melihat itu sebagai satu kondisi resiliensi dan sekarang pun sudah ada indeks resiliensi terhadap bencana yang dikeluarkan oleh yang namanya BNPT artinya yang disasar adalah individu kelompok atau komunitas bahkan yang namanya bangsa kalau kita kan ketahanan nasional bangsa artinya ada tiga kata kunci yang bisa kita lihat kalau kita berbicara tentang ketahanan satu individu kelompok atau komunitas atau bangsa dan yang berikutnya adalah intervensi resiliensi itu adalah intervensi makanya yang saya katakan begitu banyak alumni yang memegang jabatan-jabatan strategis tetapi tidak melakukan intervensi sebagaimana yang diajarkan itu sebenarnya jadi masalahnya disitu kemudian apa ketahanan itu adalah kemampuan bertahan kemampuan untuk melompat seperti itu Gorbet juga mengatakan jadi saya lihat dalam konteks ini itu dari Marston dan Gorbit juga mengatakan semikian hukum tetapi yang perlu saya katakan disini adalah tadi kalau soal aspek-aspek yang dalam hakikat-hakikatnya ilmu ketahanan nasional apakah dia ilmu dia ilmu saya katakan dengan berani mengatakan bahwa dia ilmu karena ilmu ditopang oleh apa yang dikatakan oleh Prof Dadan tadi yaitu ada persoalan ontologis yang dia bahas kemudian ada persoalan epistemologi dan yang terakhir adalah persoalan aksiologis ini mengapanya ini di aksiologis ini sebenarnya ini yang harus yang menjadi belum dia terterapkan disini sebenarnya bagi kita seperti itu ketahanan nasional seperti yang lalu itu persoalan persoalan waktu zaman-zaman yang lalu kita lihat zaman ke depan tentu akan berbeda apalagi ilmu ketahanan nasional ini adalah ilmu yang bersifat transdisiplin itu yang harus kita lihat ilmu bisa lahir dari pohon ilmu tetapi juga bisa lahir atas dasar apa atas dasar kebutuhan sehingga ada yang konservatif itu yang model ilmu tetapi yang yang progresif itu adalah berdasarkan kebutuhan saya akan melihat misalnya biomedical engineering tidak tanggung banyak ilmu di sana menjadikan satu bagaimana orang sekarang melihat stress stress itu bisa berpengaruh kepada sel di dalam tubuh kita jadi ada ilmu biologi ada ilmu apa maaf maaf prof waktunya sudah tinggal satu menit prof oke jadi saya harus melihat bahwa ada tiga kata kunci kalau kita berbicara tentang ketahanan itu satu intervensi yang kedua absorpsi absorpsi ini daya lenting itu tadi orang-orang tadi imum material sain itu kemudian ada adaptasi di situ kata kuncinya dan transformasi strategi melihat satu persoalan agihati tadi seperti itu itu yang saya apakan sehingga saya akan melihat ada dua model ketahanan yang saya katakan di di paparan saya di PBT saya ada di Lemanas satu persoalan tentang human sendiri saya lihat itu ada model 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 sistemnya itu kemudian ada model ketahanan nasional disitu juga saya katakan tetapi yang paling penting adalah tadi transformasi dan yang terakhir adalah berkelanjutan stabilisasi dan keadilan merupakan kunci di dalam persoalan ketahanan nasional yang berkelanjutan itu kata-kata kunci yang bisa saya berikan kepada forum pada pagi hari ini terima kasih Pak Dadan lebih kurangnya mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Prof. Armaydi yang juga telah melihat bahwa ketahanan nasional sangat dibutuhkan di masa depan karena dunia ini semakin dinamis tantangannya juga semakin kompleks maka ilmu pengetahuan terlahir dari kombinasi pohon ilmu pengetahuan dan juga kebutuhan yang lebih progresif nah kemudian juga tadi ada kata kunci saya tidak perlu membahas lebih dalam nanti kita catat dan nanti kita diskusikan di akhir kami sekarang mintakan ini kalau tadi kita sudah berbicara dari UGM kami sekarang mintakan Pak Pakar dari UI yaitu sementara pertama adalah Bapak Simon ini juga partner Lemhanas dalam Lemhanas Inter-University Network yang kita selalu diskusi silakan Prof untuk menambah silakan Pak Simon Pak Dr. Simon untuk menambahkan beberapa elemen-elemen yang tadi sudah disampaikan oleh Prof. Armaydi sehingga kita melihat untuk memperkaya dan mengintegrasikan berbagai pandangan tentang ketahanan nasional silakan Pak Dr. Simon juga waktunya 10 menit beliau ini adalah dari FISIP UI ilmu politik banyak buku yang sudah disusunnya juga silakan Prof 10 menit juga dia maaf Pak Simon silakan baik terima kasih Prof Dadan maaf saya memang lagi menurun kesehatannya jadi perlu ini menjaga biar tidak tertulur buat yang lain rupanya virus tidak bisa masuk di dalam cyber mudah-mudahan ya silakan baik pertama-tama saya cekkan terima kasih pada Pak Gubernur untuk pencerahatnya Pak Pak Gup Pak Sestama dan Ibu Deputi berserta Bapak Ibu sekalian berserta webinar yang hari ini selamat yang Assalamualaikum Warahmatullahi Bapak Tentu salam sejahtera buat kita semua memang tema yang diberikan oleh pihak lemhanas kali ini memang cukup berat ya begitu intinya bagaimana yang diberikan kepada saya bagaimana menunjukkan memperlihatkan bahwa ketahanan nasional itu suatu ilmu begitu nah jadi juga tadi Pak Gubernur sudah menyinggung Prof. Armedi juga sudah menyinggung jadi saya juga ingin memfokuskan pada menunjukkan bagaimana ketahanan nasional sebagai ilmu karena kalau bukan ilmu jangan-jangan prodi kami bisa di permasakan orang begitu nah jadi ini pengalaman atau berdasarkan keadaan yang ada di prodi ketahanan nasional di SKSGUI jadi ini perlu saya sampaikan agar bisa ada kesamaan pemahaman tentang bagaimana prodi ketahanan nasional itu awalnya sudah berdiri dari tahun 1983 baik slide berikutnya dan mungkin dalam bidang pendidikan di UI ini yang mengawalinya dengan kerjasama Kemhan dan Kemendiri Muton 1983 nah kemudian nomenklaturnya adalah program studi ketahanan nasional salah satunya Prof. Armaidi sebagai yang paling senior ya disini begitu nah kemudian dalam perkembangannya itu berubah dari fakultas program Paskasarjana menjadi di bawah sekolah kajian Satu Kacik dan Global nah perubahan ini artinya terjadi perubahan payung perubahan masa perubahan teoretik dan tadi apa namanya latar belakang keelumuan ya yang nanti akan mempengaruhi bagaimana ketahanan nasional itu dikaji nah saya singkat PKN sendiri sudah mendapatkan tiga kali akreditasi dan semua itu A atau unggul dan sudah menghasilkan lulusan dua ribu orang begitu nah terkait dengan ketahanan nasional kita juga sudah membuat bukan saja gajian tapi peminatan-peminatan terkait dengan bagaimana keterkatannya tidak dengan ilmunya keterkatannya dengan ketahanan nasional itu ada kajian strategik ketahanan nasional pengembangan kepemimpinan narkoba dan ketahanan nasional intelijen dan ketahanan nasional ketahanan daerah penegakan ham imigrasi dan lembaga masyarakatan jadi bagaimana kebijakan-kebijakan berkait dengan kelembagaan dan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang masing-masing dalam rangka memperkuat tadi bagaimana menjawab permasalahan ketahanan nasional nah sebagai informasi saat ini kita ada jalur riset dan kelas itu tatap muka ada jalur riset itu tanpa adanya tatap muka dan credit earning program jadi ada beberapa yang ingin mengambil mata kuliah di kami itu bisa mengambil mata kuliahnya saja misalnya 2 SKS saja gitu nah itu namanya CEP lah kita singkatkan nah ini gambaran awal sedikit tentang bagaimana keberadaan prodi ketahanan nasional di UI karena kalau tidak salah dia mengawali kajian ketahanan nasional dalam bidang pendidikan slide berikutnya jadi saya langsung saja bagaimana melihat kajian ketahanan nasional sebagai ilmu yang pertama kita perlu melihat bagaimana dasar ontologi terkait dengan keilmuan ketahanan nasional dimana ini dari pengkaji-pengkaji di bidang ketahanan nasional UI kita kenal Profwan Usmar melihat dasar ontologi dari keilmuan ketahanan nasional adalah bicara eksistensi suatu bangsa mencapai kesejahteraan dan keamanan nah karena itu kita melihat kekuatan apa yang ada dalam bangsa dan negara sehingga mampu mempertahankan kelahiran hidup kekuatan apa yang dimiliki bangsa dan negara mampu mempertahankan kelahiran hidup masih pun mengalami gangguan hambatan ancaman dari dalam maupun luar dan ketahanan pemampuan tadi berulang kali disampaikan oleh Pak Gubernur Prof. Armedi tentang masalah ketahanan keberlanjutan adaptif itu sebagai bagian dari dasar ontologinya kita bahas keilmuan ketahanan nasional nah kemudian ini karena 10 menit jadi saya bercepat saja kemudian slide berikutnya kemudian strategic studies itu mendasari bagaimana kita mengkaji keilmuan ketahanan nasional gitu menjadi disitu melihat ketahanan nasional menjadi strategi besar negara tetap eksis dan berlanjutan dan berketahanan jadi secara konsepsional ketahanan nasional tidak dapat berdiri sendiri tanpa didukung ketahanan regional ketahanan global nah jadi disini kata ketahanan sendiri dia banyak dipakai di ilmu-ilmu lain di bidang-bidang lain sehingga dimensinya itu meluas dan kajiannya itu universal begitu nanti buku-bukunya kita bisa lihat ini kebetulan pengkaji-pengkaji yang ada di UI saya kutip nah kemudian studi-studi strategic ini itu dia mentransformasi secara paradigmatik dia menggeser tadi ya dikatakan oleh Pak Guber secara paradigmatik dia menggeser makna strategis ketahanan nasional ke arah stability stability and performance stabilitas negara dan performance negara dari sebelumnya berbicara keuletan dan ketangguhan jadi secara paradigmatik ada pergeseran dari pemahaman dokterin menuju dasar keilmuan nah pergeseran ini bukan berarti penghilangan seperti tadi Prof. Armedi mengatakan itu juga menjadi satu dasar keilmuan tapi ada perkembangan di situ nah perkembangan ini yang kemudian apa namanya memperlihatkan objek studi ketahanan nasional itu berkembang kita bisa lihat di sini mulai dari tata kolah pemerintahan militer kekuatan nasional keamanan nasional geopolitik geostrategi pembangunan sosial-kotek ekonomi teknologi dan industri HAM dan perempuan pengelolaan sumber daya alam jadi dia berkembang peninggakan hukum dan bahkan yang situasi saat ini terkait dengan ketahanan cyber apakah cyber war tech defense atau terorisme nah ini semua sebetulnya kita sudah bahas dalam jurnal kami ya di Prodiketan Nasional ada namanya jurnal PKN yang mulai dari edisi 1 sampai edisi 3 tentang topik-topik ini oh jangan diganti dulu sebelumnya slide sebelumnya nah nah kemudian selanjutnya yang menjadi penting tadi Prodiketan Bagaimana kita mengkaji keelumuan ketahanan nasional nah dasar epistemologisnya itu berbasis pada multi, inter dan transdisiplin atau kita kenal dengan post-disipliner jadi ini menjadi dasar epistemologinya mendekati pembahasan ketahanan nasional nah pendekatan post-disipliner itu sebagai reaksi terhadap pendekatan kaku paradigma positivis yang sangat redireksionis begitu nah pendekatan ini kemudian membutuhkan kerjasama berbagai bidang ilmu baik side-by-side sentesis maupun overlap atau kita kenal dengan multi inter dan transdisiplin nah ini sebagai dasar kemudian kita mengkaji atau dasar epistemologis dari adanya keilmuan ketahanan nasional kemudian berikutnya selain berikutnya kita bisa lihat penekatan post-disipliner ini meneroma sebatas-batas ilmu tadi juga sebetulnya Pak Gubernur sudah menyampaikan dan menurut ilmuwan kami juga sebagai pengajar dan nanti para mahasiswa harus keluar dari kesempitan berpikir waktu berbicara tentang ketahanan nasional dimana situasi global saat ini virtual saat ini revolusi industri teknologi bahkan pandemi yang mendadak situasi yang mendadak saat ini itu adalah realitas yang kompleks saling berkaitan berjejari dalam mengkaji ketahanan nasional jadi kita tidak lagi melihat sebagai sesuatu yang statik linier tapi dia dinamis dan berjaring kita melihat ketahanan nasional dalam konteks seperti itu sehingga disini ketahanan nasional kita lihat sebagai sesuatu yang lentur dinamik dan adat maaf tinggal satu menit lagi ya oke baik jadi kemudian kemanfaatannya kemanfaatan saya rasa kajian ketahanan nasional kami dengan adanya sembilan peminatan itu sudah konsep-konsep teori dan dasarnya itu telah dibututuhkan dalam perencanaan pelaksanaan mengasal kebijakan di masing-masing kementerian dan lembaga di sembilan peminatan apakah kementerian hukum dan HAM apakah di BNN apakah di lembaga intelijen dan lain-lain jadi kemanfaatannya atau dasar aksiologisnya itu sudah apa namanya jelas kebetulan kemudian kita bisa melihat ya landasan ontologis epistemologis dan aksiologis ini menjadi dasar ilmuwan ke Tanah Nasional pada program studi di SKSG jadi dengan adanya payung di bawah SKSG landasan ini menjadi penting untuk menempatkan pembahasan atau kajian ke Tanah Nasional di bawah SKSG dengan menambahkan kajian-kajian strategik sebagai landasan utamanya nah tetapi kemudian memang terkait sama memang serata ya kenapa pertanyaannya kita masih serata dua nah ini terkait dengan slide berikutnya jadi waktu slide berikutnya nah waktu kita bicara produk kita nasional kita nggak lepas dari sekolah kita nggak lepas dari bagaimana fakultas yang ada di bawahnya tapi sekolah sendiri itu motonya adalah building the future gitu loh sama dan bagaimana kita bicara welfare of people and dunia world ya tetapi juga bagaimanapun juga pembahasan ketahanan nasional ini itu harus disesuaikan dengan visi dan misi UI itu sendiri dan bagaimana visi dan misi SKSG termasuk ini proses bagaimana proses administrasi dan proses manajemen yang ada dalam prodi itu sendiri jadi bagaimana tadi ya ketahanan nasional itu bisa dikaji yang pertama adanya perkembangan paradigmatik ya dari positifistik ya menuju yang post-modern atau peningkatan post-disipliner itu sebagai penguatan dasar epistemologis jadi sebetulnya yang kita kaji terus ini dasar epistemologisnya sebagai penguatan kajian ketahanan nasional berada di bawah sekolah kajian strategik dan global kalau dari sisi ontologisnya saya kira kita juga sepakat dan segi aksiologisnya kita sudah sepakat tadi kepertanyakan Pak Gubernur menarik bagaimana sisi kelemahannya itu dasar epistemologisnya yang selalu berkembang dan saat ini dasar epistemologis itu adalah pendekatan post-disipliner yang kita jadikan acuan kita jadikan pujakan untuk membahas kajian ketahanan nasional baik Prof Dadan demikian terima kasih terima kasih Pak Simon yang telah jadi ini dari dua dua aliran gitu ya dari dua padepokan UGM dan UI terlihat kesepahamannya sudah terlihat gitu ya beberapa kesepahaman kalau kita melihat dari dasar-dasar pengembangan keilmuan epistemologinya ontologi dan barangkali aksiologi itu yang sering dituntut yang terlihat oleh orang apa sih yang dilakukan oleh para ahli ketahanan nasional walaupun sebetulnya sudah jelas tadi dijelaskan oleh Pak Simon UI ini berdiri prodinya sudah dari tahun 83 alumninya sudah lebih dari sudah dua ribuan dan kemudian kalau tidak salah kita pun pernah ketemu lulusan ketahanan nasional itu sudah jadi rektor di Universitas di Kalimantan gitu ya jadi ini sudah cukup banyak belum lagi UGM UGM juga sudah menyumbang ribuan alumni dari ketahanan nasional berikutnya kita lanjutkan sekarang untuk pendalaman kembali karena UI ini adalah mungkin juga karena apa namanya lokasinya di Jakarta walaupun pakai webinar ini kan tidak berpengaruh ada dari UI kembali itu adalah Dr. Insinyur Abdul Rifai gitu ya untuk berbicara lagi menguatkan apa yang disampaikan silahkan juga waktunya 10 menit untuk Ibu Margarita kita tahan dulu ya kita jagain dulu silahkan Pak Rifai Pak Rifai sudah masuk baik terima kasih Prof Dadang ya silahkan terima kasih terdengar ya ya suara terdengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi salam sejahtera untuk kita semuanya yang terhormat Bapak Gubernur Lemah Nas Bapak Wakil Gubernur Sektama dan tentu para hadirin pergerak senior maupun senior yang saya pikir banyak menggeluti urusan-urusan kajian ketahanan nasional mau maaf slide-nya mungkin tertukar ya baik pada kesempatan hari ini saya mencoba mengangkat konsep ketahanan nasional sebagai the fifth discipline jadi menurut kami ya dalam kajian yang kami coba kembangkan baik itu di universitas Indonesia maupun di universitas pertahanan kami memandang bahwa konsep ketahanan nasional itu adalah disiplin kelima di dalam kajian-kajian yang bersifat holistik karena kita melihat bahwa studi yang dikembangkan hari ini seperti dilemhanas sesungguhnya bagaimana menjederhanakan ketahanan nasional itu dari many to one gitu nah karena itu kita harus melihat dari many to one ini apakah sudah komodatif menjadi rangkuman dalam konsep ketahanan nasional nah itu kami mencoba melihat dari tinjauan paradigmatik dalam pendekatan revolusioner next terus ke ya next tolong di scroll terus ke langsung ke halaman tiga saja nah dalam berbagai kesempatan kami melakukan kegiatan benchmarking tentang strategic studies kami menemukan sebenarnya banyak irisan-irisan dan bisa kami katakan bahwa kajian ketahanan nasional itu menjadi berbeda ketika kita melihatnya dalam satu perspektif ketimbang dengan perspektif yang saya pikir dari sejumlah lembaga-lembaga yang sudah mengkaji sesungguhnya sejenis dengan ketahanan nasional kami pernah belajar di Josh Washington kami di national security studies kami memandang bahwa ketahanan nasional itu adalah satu kajian yang dikembangkan yang kemudian lebih pada bagaimana membentuk kepemimpinan di bidang ketahanan nasional atau kepemimpinan di bidang keamanan nasional kurang lebih seperti itu dan kemudian di Nanyang itu belajar tentang strategic studies bagaimana kemudian memahami sisu strategis yang juga relatif sama kalau kita berbicara soal keamanan maupun ketahanan nah kemudian di di Northern Eastern University di College of Social Science kami menemukan ada nomenklatur yang sama yaitu resilient study meskipun ada national security and resilient studies tetapi sesungguhnya yang dikaji dalam konsep di college ini itu lebih pada bagaimana keterkaitan dalam menyiapkan respon emergency kedaruratan ketahanan bagaimana kemudian kalau terjadi bencana terjadi kedaruratan nasional seperti saat ini seperti COVID pemerintahan tetap berjalan sehingga ketahanan pemerintahan ketahanan negara dalam konsep bagaimana melayani rakyat itu tetap berjalan kira-kira begitu nah next lanjut ke atas mohon slide-nya di scroll selanjutnya yang saya ingin sampaikan adalah bahwa lingkup strategic studies dalam konsep posisi ketahanan nasional ke atas tadi ada yang tadi coba ditampilkan yang yang sebelumnya ya intinya bahwa kami melihat bahwa konsep ketahanan nasional itu sebenarnya paralel dengan ilmu-ilmu ketatanegaraan ilmu-ilmu pemerintahan dan seterusnya dan ilmu politik yang notabene sebenarnya semua punya irisan kalau kita melihat dari sisi bagaimana memandang ketahanan nasional dari konsep strategic studies ini saya adaptasi dari buku John Bailis yang saya pikir memang menarik untuk bisa kita lihat bahwa ketahanan nasional itu sebagai suatu ilmu next lanjut kemudian lanjut nah kita bisa melihat dari studi interdisipliner nah kita mengharapkan ke depan apa yang ada saat ini di kajian strategi ketahanan nasional di universitas indonesia bisa menjadi sesuatu yang transdisipliner sebenarnya secara utuh yang awalnya sebenarnya juga datangnya dari suatu disipin ilmu yang tunggal political science kemudian menurun menjadi international relations kemudian security studies strategic studies dan kemudian dia bisa menjadi studi-studi yang berhubungan dengan ketahanan nasional yang concern pada governance dan development jadi kalau kita bicara soal studi ini memang sangat luas sekali dan kadang-kadang kita memahami bahwa ketahanan nasional itu adalah ilmu sapu jagad nah inilah yang kemudian bagaimana kita mengharapkan studi ini tidak mengambil semua ilmu yang ada dalam lingkup studi-studi baik itu politik hukum dan seterusnya next nah dari dari studi ini kami sebenarnya ingin menggambarkan bahwa studi ketahanan nasional itu berada dalam lingkup security studies ada studi international affairs ada national security ada transnational dan seterusnya global security juga itu berbeda dengan national security ada studi human security dan seterusnya nah apakah kemudian ini bagian yang bisa kita anggap sebagai studi ketahanan nasional secara menyeluruh nah ini yang kemudian dalam studi-studi yang kita kembangkan baik di UI itu saat ini itu menjadi sesuatu studi yang kita angkat sebagai studi strategik next saya langsung saja karena waktu terbatas nah saya langsung saja pada slide berikutnya lanjut yang saya ingin gambarkan bahwa ketahanan nasional skip aja skip skip ke atas lagi ketahanan nasional dalam konteks strategik nah sesungguhnya ada hal yang penting yang kami ingin sampaikan bahwa ketahanan nasional itu adalah merupakan strategic studies sebelumnya mas sebelumnya sebelumnya slide-nya slide-nya stop nah ini ada tiga hal yang kita harus pahami kalau melihat ketahanan nasional dalam konteks strategi studies fokusnya kita bisa bicara soal politics yang berhubungan dengan governance bagaimana mengkaji tentang apa negara gagal bagaimana melihat reformasi institusional dan bagaimana melihat pegelolaan terhadap kekuatan nasional yang ada nah kemudian dari sisi security kita lebih melihat daripada resiliensi dadan kertas ropik jatuh bangunnya satu bangsa kemudian kita berbicara tentang bagaimana kesiapan merespon kedaruratan seperti hari ini kita dihadapkan pada covid kemudian studi yang selanjutnya adalah studi pembangunan kita bisa rasoal demokrasi dan sustainability atau state stability and state performance ini yang saya kira yang terakhir ini yang banyak dikembangkan saat ini dalam studi-studi konstruktifisme berkaitan dengan studi-studi ketahanan keamanan maupun pertahanan hari ini lanjut nah yang saya ingin sederhanakan untuk menyampaikan pada kesempatan hari ini adalah bagaimana melihat ketahanan nasional terkait dengan konsep yang ada hari ini apakah kita belajar ketahanan nasional hanya berbicara per definisi bahwa ancaman tantangan hambatan yang datang dari luar dan seterusnya baik itu dari luar maupun dari dalam terhadap kepentingan nasional atau kita melihat kajian ketahanan nasional ini atau studi ketahanan nasional ini lebih pada penilaian yang memang betul-betul saintifik karena pada dasarnya kalau menurut hemat kami di Lemhanas itu ya Lemhanas itu teach us how to do thing right sementara di lembaga pendidikan seperti kami di pergeruan tinggi itu sebenarnya how to teach us to do the right things itu perbedaan-perbedaan yang sesungguhnya biasa yang muncul karena kita berbicara soal pemahanas seperti apa yang disampaikan Pak Gubernur ya ini hanya kumpulan dari semua ilmu-ilmu yang ada kemudian konsep yang disederhanakan itu menjadi suatu strategi dalam rangka kepentingan nasional atau tujuan nasional lebih seperti itu nah tetapi kami melihat bahwa itu tidak cukup untuk bisa kita kembangkan kita harus ada pendekatan revolusioner coba next lanjut ke bawah ya dalam paradigma yang ada karena setahu kami dalam pemikiran realis ketahanan nasional itu selama ini kita berbicara tentang politeknik konsep jadi kita berbicara ekonomi politik sosial budaya atau trigatra pancagatra itu yang kita akumulasi sebagai kekuatan tinggal menilai yang mana pada posisi yang lemah kemudian kita evaluasi dengan pengguna data pengguna analisis Delphi dan seterusnya sehingga kita menemukan bahwa ada titik rawan dari bagian-bagian elemen yang ada dari trigatra atau pancagatra misalnya tetapi untuk mengenalisi semua itu kan dibutuhkan suatu indikator atau parameter yang bersifat saintifik yang tidak hanya sekedar masing-masing elemen-elemen itu kita urai berdasarkan angka-angka tetapi bagaimana kemudian membahasakan secara saintifik berdasarkan keingguannya masing-masing next karena itu di dalam ketahanan nasional dalam konsep pendekatan lanjut pendekatan realis ke atas mas di scroll ya nah ada pendekatan yang disebut dengan rasionalistik nah pendekatan rasionalistik ini dalam ketahanan nasional sebenarnya yang kita carakan adalah state stability and performance sebenarnya kalau kita melihat pendekatan ketahanan nasional yang seharusnya kita adaptasi hari ini minimal adalah pendekatan rasionalistik jadi kita berbicara tentang state stability and state performance state stability yang kami maksud ya kita tetap bertumpu pada kekuatan tapi state performance itu harus tetap kita jaga dengan tampilan-tampilan apa yang kita yakini saat ini apa yang kita akui dalam konteks demokrasi meskipun kita mempunyai kekuatan besar tetapi kalau kita tidak bisa menunjukkan sikap tentang performa negara yang berkaitan dalam penyelenggaran demokrasi tentu tidak mendapat legitimasi secara eksternal dan itu kan bisa mereduksi kualitas kita dalam berinteraksi dalam dunia internasional misalnya nah ini konteksnya rasionalistik nah sementara ketahanan nasional dalam konteks apa revolusioner next ke atas ya nah ini dalam konteks ketahanan nasional dan dekatan revolusioneri kita bisa melihat dalam konsep ini nah yang saya mau menekankan disini bahwa konsep ketahanan nasional definisi yang pernah ada itu lahir di masa orde baru ketahanan nasional yang hari ini kita hadapi adalah ketahanan nasional yang berada di era demokrasi atau reformasi yang sesungguhnya elemen-elemen yang pegajian ketahanan nasional ini sudah harus juga revolusioner yang saya maksud disini begini Korea Utara misalnya ketahanan nasionalnya kuat tidak harus demokratis harus seperti itu nah dalam model G-Curve ini mengharapkan bentuk bahwa kita harus stabil dan openness nah konsep Indonesia pada saat pada saat ini sebenarnya sudah menuju pada konsep openness keterbukaan nah makanya dalam keterbukaan ini dalam kurva G ini kita mengalami berbagai macam tantangan stabilitas karena memang ada kurva yang kita harus lalui ada namanya krisis state dan yang kemudian harapan yang kita ingin capai dalam konsep ketahanan nasional itu adalah bagaimana menghasilkan negara yang stable dan open transparan institution public governance juga tertata secara baik dan lebih terbaru lagi dalam buku Robinson ya sedikit lagi pak Robinson mengusulkan tentang inklusifisnya of economic and political institution nah inilah yang dimaksud pendekatan revolutionary yang menurut para pemikir-pemikir yang sudah ada nah terakhir next yang terakhir yang saya ingin gambarkan adalah transformasi konsep ketahanan nasional kita bisa melihatnya dalam tiga konteks post-conflict konteks post-authoritarian konteks development konteks karena itu kita harapkan kalau dulu misalnya sebelum pada saat Orde Baru ya kita state stability yang lebih penting post-authoritarian state stability tapi sudah mulai outward looking dan developmental konteks kita sudah mulai mencakup state stability state performance inclusive and extractive institution dan penggunaan smart power kira-kira konsep nasional ketahanan nasional ke depan transformasi yang kita harapkan seperti ini next terakhir ini slide terakhir ini yang saya maksud adalah ketahanan nasional the fifth discipline coba mohon di scroll ke atas nah yang kami coba tawarkan dalam konsep ketahanan nasional dalam pendekatan disiplin kelima kita melihatnya ketahanan nasional dalam konteks people atau human kemudian economics kemudian governance kemudian security dan development nah bagaimana kemudian lima ini sebenarnya juga mengakomodasi isu-isu trigatra dan pancagatra tetapi berbasis akademik karena pada setiap disiplin-disiplin berbicara tentang himaniora tentang ekonomi tentang tata pemerintahan tentang keamanan studi pembangunan itu sebenarnya semua mempunyai elemen-elemen yang beririsan dengan isu-isu yang tercakup di dalam pancagatra misalnya atau trigatra dan seterusnya nah inilah yang saya pikir perlu kita kembangkan disiplin ketahanan nasional ini sebagai disiplin kelima yang seharusnya bisa mengajarkan kepada kita how to teach us to do the right things bukan hanya sekedar to teach us how to do thing right saya kira ada ujian saya kira ada ujian Pak Prof Dadan terima kasih Pak Rifai ini yang telah memperkaya dari berbagai perspektif dan juga melihat perkembangan keilmuan ketahanan nasional dari berbagai negara dan perkembangan keilmuan yang ditawarkan dari berbagai universitas di manca negara dan kemudian tadi kita berbicara bahwa beberapa kata kunci bahwa ilmu pengetahuan tentu saja adalah dinamis ini bukan seperti natural science dari dulu yang namanya evident api itu panas kalau ketahanan nasional dan ilmu-ilmu yang lain berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan ada kata kunci tadi transformasi dari keilmuan kemudian juga bagaimana kita menciptakan state stability dan performance sekarang untuk melanjutkan diskusi dan pengkayaan kita mengenai pengembangan ketahanan nasional dan kemudian implementasinya kami minta dokter margarita hanita untuk menyampaikan juga 10 menit gitu di depan saya ada stopwatch yang nanti ya lewat-lewat sedikit gak apa-apa begitu silakan bu margarita terima kasih prof dadan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati bapak gubernur lemhanas beserta jajaran dan juga para peserta bapak dan ibu senior juga yang juga mendalami ilmu ketahanan nasional nasional terus terang ini saya betul yang disaapkan prof dadan ini merupakan saat yang sangat membahagiakan bagi saya karena kebetulan sekali buku saya jadi dibedah disini prof jadi ini memang ajang bedah buku-buku saya padahal bapak dan ibu buku ini memang ketika saya menyusun berawal dari sebuah pesimisme sebenarnya pesimisnya karena pak gubernur waktu itu saya mohon sambutan lama sekali gak memberikan tapi saya sangat berbahagia karena beliau ternyata mendukung buku saya karena saya benarnya buku ini saya susun karena menjawab challenge dari beliau pada waktu memberikan perkuliahan kuliah umum di UI pada waktu itu yang men-challenge apakah memang ketahanan nasional itu sebuah ilmu untuk itulah bapak dan ibu sebenarnya bukunya juga menjadi sangat politis karena saya juga selain saya mengenalkan perjalanan akademi saya untuk menjawab tantangan bahwa ketahanan nasional itu sebagai ilmu saya juga berusaha untuk mendapatkan dukungan sebenarnya dan juga mendapatkan komentar baik komentar dukungan maupun tidak mendukung tentang buku ini nah itulah makanya buku ini menjadi sangat politis karena saya memohon dukungan dari beliau-beliau ini jadi di back cover buku saya ini beliau-beliau ini sakti semua ini jadi sebenarnya termasuk di dalamnya ada Prof. Dadan ada Prof. Armaidi saya memohon dukungan dari para akademisi juga yang juga mengembangkan ilmu ini sebenarnya di samping tentu saja Pak Simon Kak Prodi saya yang juga memaksa sebenarnya kalau beliau itu yang memaksa memaksa bahwa saya harus menulis sebagai alumni ketahanan nasional dan saat ini saya juga mengajar di program studi ketahanan nasional mengampu mata kuliah ini bersama Prof. Wan Usman nah Bapak dan Ibu sama seperti para narasumber sebelumnya saya mengawali presentasi saya ini sebenarnya dengan buku saya mengapa tadi buku saya ini akan membedah juga tentang keilmuan ketahanan nasional saya mengawalnya dengan historiografi lanjut saja Pak jadi presentasi saya saya beri judul sama persis dengan buku saya dan ini juga nanti saya akan menjelaskan kenapa gambarnya anak-anak ini juga ada kaitannya dengan apa namanya perkembangan disiplin ilmunya lanjut Pak jadi saya mengawali pembahasan tentang ketahanan nasional itu dengan historiografi mengapa dengan historiografi karena menurut saya ini sangat penting untuk menjawab bagaimana sebenarnya disiplin akademis itu lahir nah ini tadi kita di challenge oleh Bapak Gubernur bagaimana apakah ini merupakan disiplin ilmu jadi historiografi ini dapat menjawab bagaimana disiplin akademis ini lahir karena dalam historiografi yang saya gambarkan di atas itu menggambarkan bahwa disiplin akademis itu jarang muncul sebenarnya dari kepentingan intelektual sendiri namun lebih sering dipengaruhi oleh tanggapan tentang kristiwa penting yang biasanya inilah seperti hukum alam sebuah disiplin ilmu lahir didahuli dengan fenomena baru kemudian disiplin akademis itu muncul untuk menanggapi fenomena-fenomena tersebut nah doktrin ketahanan nasional itu merupakan salah satu objek sudi kalau saya masukkan di dalam buku saya dan itu menjadi standing point saya juga dalam mengembangkan ilmu ketahanan nasional bersama teman-teman jadi pemerintah di berbagai negara sudah mempraktekan doktrin keamanan dan pertahanan doktrin ketahanan nasional sebagai doktrin-dokrin mereka jadi mulai dari Inggris Amerika Serikat Singapura Jepang NATO mereka semua memiliki doktrin ketahanan nasional termasuk Indonesia tentunya nah doktrin ketahanan nasional mereka sebut sebagai national resilience atau state resilience dan ini saya tegaskan dalam buku saya adalah menjadi salah satu objek sudi dalam ketahanan nasional lanjut nah kemudian saya juga sepakat dengan para narasumber sebelumnya juga dengan apa yang disampaikan oleh Pak Pak Gubernur dan juga Prof Dadan tadi pada saat mengantarkan diskusi bahwa saya menyebut kajian ketahanan adalah kajian transdisiplin karena ini ini saya sampaikan seperti ini karena dewasa ini kajian ketahanan ini diminati oleh ilmuwan-ilmuwan dari berbagai macam disiplin ilmu yang bekerja bersama-sama dalam perspektif ilmu masing-masing saat meneliti satu topik dengan pendekatan ketahanan ini jadi kita bisa melihat dari transdisiplin dalam ketahanan ini bagaimana lintas-batas disiplin dan ilmiah akademik kemudian penentuan tujuan bersama kemudian lintas disiplin dan juga bagaimana kemudian integrasi pengetahuannya jadi kajian ketahanan nasional ini merupakan irisan sebenarnya dari berbagai disiplin ilmu dengan pendekatan transdisiplin ini dimana fenomena-fenomena ini tidak bisa dijawab oleh hanya satu ilmu saja jadi ini saya rasa ini semua sepakat mudah-mudahan jadi paling tidak kita punya satu persepsi dulu bahwa ini merupakan transdisiplin lanjut nah kemudian tools analisis ini salah satu sebenarnya syarat bagaimana ilmu pengetahuan ini bekerja bagaimana kita memiliki alat-alat bantu untuk menganalisis jadi alat bantu analisis kajian ketahanan nasional ini dimulai juga dari geopolitik dan geostrategi ini juga saya pelajari sejak awal saya menjadi mahasiswa di S2 kajian ketahanan nasional mata kuliah geopolitik dan geostrategi ini selalu menjadi mata kuliah wajib prodi ketika itu geopolitik kita pelajari dari mulai geopolitik kritis kemudian Amerika Jerman dan kemudian dalam perkembangannya geoekonomi juga menjadi salah satu faktor yang sangat penting saat ini kemudian ada berbagai macam pemikiran-pemikiran strategis jadi pemikiran strategis inilah yang selalu berkembang ini biasanya dalam modul-modul kursus kita melihat bagaimana perkembangan lingkungan strategis ini menjadi salah satu kunci untuk bisa mengidentifikasi kemudian teori keterentanan dan kekuatan nasional teori keterentanan ini saat ini juga menjadi hal yang sangat penting yang menjadi core study dalam buku saya karena kerentanan inilah yang selalu dihadapkan pada ketahanan jadi ini yang menjadi salah satu bentuk bagaimana kita bisa melihat ketahanan dan versus kerentanan ini harus sama-sama kita rumuskan pada prinsipnya saya beranggapan bahwa sebuah ketahanan sebuah negara tidak akan bisa dirumuskan tanpa memahami kerentanan dalam suatu negara tersebut sama sebenarnya kalau kita praktekkan ini dalam ketahanan individu kita jadi dalam ketahanan individu ini kita bisa menyusun ketahanan tubuh kita dengan kuat ketika kita memahami kerentanan kita misalnya kita rentan terhadap alergi kita rentan terhadap cuaca tertentu dan lain-lain ini sangat penting jadi dalam kerentanan-kerentanan ini akhirnya kita bisa merumuskan sebuah sebuah ketahanan yang kuat saya biasanya dalam diskusi-diskusi saya dengan mahasiswa saya sering menggunakan contoh ketahanan Jepang building national resilience Jepang yang dirumuskan dengan memahami what is the vulnerable vulnerable Jepang itu apa nah itu dengan mudah pasti mahasiswa saya akan menjawab kerentanan Jepang itu apa negara Jepang semua sepakat bahwa Jepang rentan terhadap bencana bencananya bencana alam pada waktu itu saat itu ketika dengan mempelajari kerentanan mereka seperti itu mereka membangun semuanya ketahanan mereka dalam berbagai bidang adalah untuk menghadapi bencana sehingga kita bisa melihat bagaimana ketika Jepang dihantam bencana alam mereka menjadi negara Jepang menjadi negara yang termasuk bisa sustain dan kemudian dia bisa bertahan dengan dengan cepat recover karena kuncinya adalah tidak hanya bertahan tetapi recover bagaimana pemulihan itu bisa berjalan dengan tepat makanya di dalam buku saya saya mengenalkan salah satu core study dalam ketahanan nasional itu juga adalah strategi jadi strategi bagaimana sebuah negara itu ketika dihantam oleh sebuah buncangan kemudian dia bisa merumuskan strategi yang efektif supaya ketika dihantam lagi dia akan kuat ini yang menurut saya menjadi sebuah kesepakatan juga tadi diantara sejak pembukaan oleh Pak Gubernur Prof. Dadan dan juga narasumber-narasumber sebelumnya bahwa dalam ketahanan itu harus ada strategi jadi harus ada strategi bagaimana menghadapi kerentanan yang kita kenal kalau dalam doktrinya adalah ATHG jadi strategi ini juga menjadi kunci tidak hanya kita mengidentifikasi tetapi kemudian merumuskan strateginya seperti apa strategi ini disusun dengan berbagai macam tool analisis ini lanjut nah kemudian genealogi ketahanan ilmu ketahanan ini sangat luas jadi berkembang mulai dari ketika di awal itu ilmu ketahanan itu berawal dari psikologi sebenarnya yang dilakukan pada tahun 70-an dari sebuah penelitian longitudinal ketahanan anak-anak yang dibesarkan oleh ibu yang menderita si Sofren pada waktu itu jadi bagaimana anak-anak ini bertahan itulah makanya buku saya menggunakan cover buku anak-anak Ethiopia jadi bagaimana anak-anak Ethiopia ini bertahan karena ketahanan itu memang ketahanan nasional itu akan diwariskan bagaimana nanti dia akan menjadi sebuah ketahanan yang menunjukkan masyarakatnya itu bisa bertahan hidup dan representasinya adalah pada anak-anak jadi bagaimana generasi kita nanti bertahan dengan kondisi seperti ini yang terus berkembang jadi pendekatan ketahanan dalam ilmu kesehatan pada waktu itu seperti kita ketahui mereka akan mengukur anak itu harus tangguh dari penyakit makanya sistem imun itu diberikan pada saat anak-anak jadi vaksin pertama jadi anak-anak itu adalah anak-anak biasanya adalah kelompok yang paling rentan terhadap penyakit makanya anak-anak itulah pada saat di usia anak-anak mereka disuntikkan vaksin-vaksin jadi ketahanan itu memang harus dibangun sejak dini ini makanya saya dalam buku saya juga saya menyebutkan bahwa ketahanan nasional yang menjadi salah satu instrumen penting studi ketahanan nasional adalah nasionalisme yang merupakan komponen besar dalam ketahanan nasional jadi sebagai komunitas etnis yang kuat seringkali juga disebut etnonasionalisme ini juga menjadi tantangan nah jadi fokus studi tentang nasionalisme ini menjadi sangat penting karena inilah yang akan menjadi dasar untuk memperkuat ketahanan nasional itu menjadi sebuah komunitas bersama nah jadi bagian-bagian dari ketahanan nasional ini berdasarkan genealogi ini saya menggabarkan bahwa kajian ketahanan nasional fokus studinya adalah negara tangguh negara rapuh negara gagal termasuk juga secara luas kemudian ketahanan pangan ketahanan energi ketahanan sosial politik ketahanan bencana pandemi ketahanan ekonomi dan juga ketahanan bahkan ketahanan pertahanan dan ini tadi juga dijelaskan juga oleh narasumber sebelumnya Bapak Abdul Fahiras juga termasuk dalam bagaimana politik jadi performan negara ini ada di dalamnya nah Bapak dan Ibu saya juga memberikan contoh dalam buku saya bagaimana peran kajian ketahanan nasional dalam pandemi yang saat ini sedang kita hadapi bersama terus terang memang pandemi ini berjasa besar ini adalah hikmah hikmah bagi saya pribadi karena buku ini setelah saya susun bertahun-tahun ini akhirnya selesai di masa pandemi jadi setelah lockdown buku ini selesai di masa pandemi saya ngebut langsung menulis buku ini karena saya tergelitik dengan fenomena yang ada di mana fragile state index jadi konsep ada indeks negara kuat negara tangguh dan negara rentan yang juga kita lihat bagaimana saat itu hingga mungkin saat ini di beberapa negara masih berlaku ditunjukkan bahwa dalam indeks negara tangguh tersebut ditunjukkan bahwa negara-negara yang dikategorikan negara tangguh dalam penelitian Born itu di Jerman itu dilakukan penelitian ini menunjukkan bahwa negara-negara dengan indeks negara tangguh ini ternyata menjadi rapuh pada masa pandemi sebaliknya negara-negara yang memiliki indeks ketahanan negara rapuh itu ternyata tangguh menghadapi pandemi ini menarik sekali itulah makanya yang saya tulis pada waktu itu saya coba submit di jurnal Lemhanas ada paradoks dalam teori ketahanan nasional jadi ini sampai saat ini dihadapi sudah ini yang terakhir jadi Bapak dan Ibu nanti kalau ada kesempatan Lemhanas akan membagikan materi saya ini juga bisa di dalamnya masih ada jadi ada contoh-contoh bagaimana WHO menggunakan pendekatan ketahanan nasional melawan pandemi dipraktekkan di beberapa negara juga jadi penguatan ketahanan di sektor kesehatan di Spanyol di London di beberapa negara bagaimana mereka kemudian melihat pandemi ini sebagai salah satu bentuk kerentanan ancaman kerentanan yang saat ini dihadapi dan bagaimana seluruh aspek itu harus membangun ketahanan nasional yang kuat terima kasih Prof Dadan mudah-mudahan cukup untuk membuka diskusi dan sekali lagi terima kasih kepada Lemhanas luar biasa terima kasih diskusinya selama ini yang juga tidak hanya membantu saya membuka wacana tentang ketahanan nasional sebagai ilmu tapi juga secara khusus mendukung penerbitan saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Bu Margarita sebetulnya belum cukup informasinya tadi saya menarik sekali bahwa pandemi yang membawa rejeki jadi buku bisa selesai ilmu bisa dikembangkan dan kita bisa berkonstribusi ada hal yang menarik yang tadi kesepahaman juga bahwa untuk meningkatkan ketahanan kita harus mengerti kerentanan diri sendiri atau mengerti akan dirinya kalau kata Soekarno adalah mengerti dirinya sehingga tahu kerentanan kita maka kita bisa merecover kalau terjadi bencana yang menghit dari kerentanan kita ini yang barangkali juga beberapa kesepahaman poin-poin kata-kata kunci yang bisa kita ambil di dalam keilmuan ketahanan nasional berikutnya sekarang kami mintakan pakar dari UNHAN sekarang dari UGM sudah UI sudah lengkap kemudian kita minta dari UNHAN itu Bapak Kolonel Laut Dr. Aris Sujito Pak Dr. Aris juga 10 menit hopefully you can contribute to our discussion hari ini silakan terima kasih Prof atas waktunya yang diberikan kepada saya yang pertama saya yang terhormat Bapak Gubernur yang saya hormati Bapak Baguk dan juga Bapak sesama para hadirnya sekalian dan tak lupa pada para narasumber Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Salam sejahtera sudah banyak tadi disampaikan oleh beberapa narasumber dan cukup mendalam tapi untuk melangkapi kapsalah yang sudah disampaikan oleh para narasumber saya ingin menyampaikan dari sisi yang agak berbeda kemudian jadi presentasi saya ini saya berikan fitur konsepsi ketahanan nasional sebagai geostrategi Indonesia ini sesuai permintaan dari Lemhanas yang apakah perlu merediminisi ulang dari ketahanan nasional yang disampaikan oleh Lemhanas kemudian bicara tentang ketahanan nasional maka tidak lepas bicara dari negara atau eksistensi negara itu sendiri saya mengutip dari Aristoteles yang mengembukakan dua ide pokok bahwa negara adalah sebuah komunitas politik kemudian juga bahwa komunitas politik dalam negara tersebut adalah komunitas yang tertinggi sebab meliputi semua jenis komunitas yang bertujuan kebaikan tertinggi Aristoteles juga yang pertama kali mendefinisikan begitu jelas soal negara sebagai komunitas politik juga landasan bagi konsep organik soal negara bahkan menganggapnya sebagai makhluk hidup yang ini sebuah mesin yang bisa digunakan untuk tujuan yang lebih tinggi kemudian 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 Aristoteles melihat negara sebagai hal yang alami karena dua hal yang pertama terbentuknya kelembagaan sosial dimulai dari keluarga menjadi kampung atau desa dan kemudian membesar menjadi negara kota secara historis kemudian memang dasar alaminya manusia adalah sun politikon yang berarti binatang politik mereka perlu berlindung dalam negara kota tersebut baru pada abad ke-17 ditemukan konsep tentang kedolatan negara bahwa negara memiliki ototitas setinggi dalam politik dalam mengorganisir komunitasnya dan konsep tentang menopoli paksaan otoritas tersebut dalam teritori tertentu seperti diketahui Hegel itu beliau hidup pada masa revolusi Perancis sehingga suasana itu mempengaruhi pandangan beliau dalam bukunya Filosofi of Law beliau adalah sangat kagum terhadap Napoleon Bonaparte sehingga mengatakan bahwa militerisme sebagai way of life kemudian juga kebebasan seseorang itu karena adanya jiwa berkorban bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk mati membela negara setiap warga negara harus siap berkorban untuk negara yang nilainya sama dengan keberinan yang paling tinggi atau paling harga bagaimana dengan NKRI sebagai eksistensi negara kami mengutip dari seminar LTPKB tahun 2001 yang berhasil merumuskan NKRI sebagai negara bangsa antara lain NKRI sebagai entitas negara bangsa telah memenuhi kriteria bangsa-bangsa secara fundamental ada 10 yang pertama memiliki pemerintahan sendiri yang bebas sah dan berdaulat kemudian memiliki teritorial geopolitik sendiri memiliki sistem keyakinan politik dan hukum sendiri yang keempat memiliki simbol-simbol kebangsaan sendiri kemudian juga memiliki sekelompok penduduk yang menyusun suatu bangsa mereka juga merasa senasib penanggungan memiliki ikatan kesatuan historis sosial-kultural sendiri memiliki kesakman identitas dan jiwa serta wawasan kebangsaan diri yang kesembilan kesatuan dan kesatuan terus-menerus dikupuk dalam perkembangan kehidupan sejarah bangsa dan negara Indonesia yang kesepuluh adalah keberadaan NKRI sebagai negara telah diterima dan diakui oleh dunia internasional lalu timbul pertanyaan apakah eksistensi negara itu abadi eksistensi negara abadi atau tidak itu adalah tergantung pada ketahanan nasionalnya yang masing-masing negara mempunyai definisi tersendiri kami menyadul ada tiga negara yang pertama Amerika Serikat mendifinikan ketahanan nasional sebagai kemudian Great Britain mendefinisikan ketahanan nasional sebagai kemudian Jerman dengan bahasa Jerman yang kira-kira artinya adalah quickest possible restoration mohon maaf slide-nya tidak bisa di-slideshow operator mohon izin operator supaya slide-nya di mohon di-slideshow supaya bisa diterbaca ini tulisannya betul mohon maaf Pak Aris supaya terus dinaikkan di-slideshow untuk slide berikut-berikutnya next gitu silahkan terima kasih Prof slide nomor tujuh tentang kami menyadul ketahanan nasional definisinya menurut lembaga ketahanan nasional yang ini sudah sangat familiar pengertian ketahanan nasional menurut Lembana adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang berisi keulepan dan ketangguan dalam menghadapi dan mengatasi segala macam ancaman gangguan hambatan dan tantangan baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri langsung atau tidak langsung yang dapat membahayakan integritas identitas serta kelangsungan hidup bangsa dan negara jadi tadi sudah disampaikan oleh Bapak Gubernur Lembana juga bahwa sebenarnya kepengertian ketahanan nasional di atas adalah lebih bersifat defensif kurang militeristik dan berwawasan inward looking jadi berwawasan melihat ke dalam kemudian geostrategi Indonesia diartikan sebagai cara untuk membutuhkan cita-cita proklamasi keperdekaan yang tertuang dalam pembukaan UD45 melalui proses pembangunan nasional oleh karena itu tujuannya menjadi doktrin pembangunan dan kemudian dinamakan sebagai ketahanan nasional slide selanjutnya pengawasan nusantara sebagai sebuah manifestasi ilmu geopolitik merupakan konsep nasional tentang realitas diri dan kondisi lingkungannya yang didasarkan pada konsep persatuan dan kesatuan wilayah ekonomi sosial budaya dan pertahanan keamanan untuk mencapai tujuan sebagai bangsa yang merdeka berdaulat adil dan makmur untuk menjalankan konsep geopolitik tersebut dibutuhkan suatu strategi nasional yang termah dan matang yang disebut geostrategi next geostrategi sendiri adalah merupakan arah geografis dari kebijakan luar negeri suatu negara lebih tepatnya geostrategi menggambarkan dimana suatu negara memusatkan upayanya dengan memproyeksikan kekuatan militer dan mengarahkan aktivitas diplomatik asumsi yang mendasari adalah bahwa negara memiliki sumber daya yang terbatas dan tidak dapat melakukan kebijakan luar negeri secara total geostrategi menggambarkan dorongan kebijakan luar negeri suatu negara dan juga geostrategi juga merupakan politik luar negeri suatu negara yang dipengaruhi oleh geopolitik dan pertimbangan strategis bagaimana dengan geostrategi indonesia geostrategi indonesia merupakan strategi nasional bangsa indonesia dalam menjelajahi wilayah NKRI sebagai ruang hidup nasional dalam rangka merumuskan arah kebijakan pembangunan dan target pencapaian kepentingan dan tujuan nasional geostrategi dipadukan dengan pertimbangan strategis geopolitik sehingga selalu ada peran militer di dalamnya karena yang dimaksud strategi adalah penggunaan kekuatan militer untuk mencapai tujuan akhir dari kebijakan publik kemudian ini tadi sudah disinggung juga oleh narasumber sebelumnya next geostrategi terkait dengan strategi meliputi kehadiran militer proyeksi kekuatan militer perencanaan strategis pengamanan aset militer kapal perang kemudian juga stasiun atau pangkalan militer tujuan nasional dan cara untuk mencapai tujuan dan juga kebijakan luar negeri upaya politik dan militer kegiatan diplomatik dan berwawasan keluar outward looking jadi geostrategi ini berlawanan dengan definisi dari lem hanas yang lebih defensif dan inward looking pertimbangan faktor geografis terhadap politik posisi strategi jalan komunikasi kekuatan sumber daya regional kemudian juga merupakan pola perubahan memiliki karakter yang agresif ofensif ini strategi ini juga berlawanan dengan definisi dari lemhanas tentang ketahanan nasional dan geostrategi merupakan sub-bidang geopolitik konsepsi pertahanan nasional Indonesia yang definisi dari lemhanas bersifat defensif inward looking tidak mengarah pada geostrategi yang lebih menekankan pada kehadiran militer yang bersifat offensive outward looking kemudian mengedepankan situasi dalam negeri untuk mencapai tujuan nasional dan kurang menunjukkan perencana strategis upaya politik diplomasi atau upaya militer oleh karena itu menurut himat kami diperlukan redefinisi konsepsi ketahanan nasional yang marah kepada keseimbangan antara inward dan outward looking next keseimbangan inward dan outward looking itu sangat diperlukan karena terkait dengan kesejahteraan nasional dan keamanan nasional yang merupakan nasional prosperity dan nasional security bisa saja dalam tahap tertentu titik berat kehidupan bangsa diletakkan pada keamanan nasional akan tetapi penempatan paddeksi itu tidak boleh mengabaikan sama sekali kesejahteraan nasional dan sebaliknya inti inti dari presenti saya adalah bahwa sebetulnya yang saya amati definisi tentang ketahanan nasional oleh lembakan nasi itu mungkin diperlukan merediminisi ulang tentang bagaimana ketahanan nasional tidak bersifat defensif ibaratnya kalau defensif berarti harus menahan gempuran terus harus bertahan terus dan itu sengsara kalau menahan gempuran terus ibaratnya batu ditetesi air itu lama-lama batunya juga akhirnya rapuh jadi perlunya mungkin istilahnya mungkin defensif aktif mungkin atau nanti bisa disepakati jadi sambil bertahan menangkis dengan tangan kiri tangan kanan menyerang seperti kira-kira prof baik terima kasih yang saya ingat adalah kalimat yang terakhir kita jangan hanya double cover menahan tinjuan orang lain tapi sekali-kali kita juga ngejap itu sebenarnya konsepnya adalah konsep dalam bagaimana kita eksis dan berkembang eksis defensif sedangkan berkembang kita adalah mencoba mengambil opportunity kalau kita lihat SWOT konsepnya strength kita harus dipakai untuk mengembangkan lebih outward looking sedangkan weaknesses kita kita harus melihat bagaimana kita memperbaiki yang ada demikian para hadirnya sekalian last but not least narasumber adalah yang terakhir narasumber begitu dan kita juga bisa jadi narasumber keseluruhan dari peserta narasumber yang terakhir kami mintakan adalah dokter Adi Kusumaningrum Sarjana Hukum dari Universitas Brawijaya yang juga berkonstribusi pada pengembangan dan beliau sendiri juga menjadi banyaknya promotor S3-nya untuk minat untuk ketahanan nasional silakan dokter Adi Kusumaningrum untuk bisa menyampaikan berbagai gagasannya rethinking atau redefinisi dari national resilience yang kita kembangkan hari ini silakan waktunya juga 10 menit mohon maaf dokter Adi ya lewat-lewat sedikit tidak menjadi masalah silakan Mbak Adi baik terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam sejahtera Bapak Ibu sekalian pada yang terhormat Gubernur Lemhanas Wakil Gubernur Lemhanas kemudian Bapak Ibu narasumber dari acara webinar hari ini sangat sungguh luar biasa mulai dari mulai dari Prof Dadan Umar sendiri yang yang selaku moderator kemudian Prof Armaidi Arwani kemudian Dr. Arthur kemudian Bu Dr. Margaretha kemudian Bapak Abdul Dr. Abdul Rifai dan terakhir Bapak Kolonel Dr. Aris Sarjito memberikan ilmu yang sangat luar biasa saya rasa ini hari ini sangat luar biasa buat saya kalau disebut pakar sebenarnya saya bukan pakar ketahanan nasional kebetulan dalam satu tahun terakhir saya ditugasi untuk menjadi koordinator minat S3 ketahanan nasional pasca sarjana interdisiplin Universitas Brawijaya begitu untuk di Brawijaya sebenarnya S3 minat S3 ketahanan nasional ini masih relatif baru yang sudah cukup lama berkembang mungkin di S2 nya S2 wasan tanas begitu nah tiga tahun terakhir ini kami Universitas Brawijaya pasca sarjana Universitas Brawijaya mendirikan minat ketahanan S3 minat ketahanan nasional terima kasih kami setelah diberikan kesempatan untuk ikut berdiskusi berbincang sekaligus menimba ilmu kalau saya dari Bapak Ibu ahli pakar-pakar ketahanan nasional dan sangat cukup menginspirasi saya pada siang hari ini pada pagi sampai siang hari ini terutama saya memberikan penekanan tadi Prof Dadan membuka dengan body of knowledge nah itu mungkin nampaknya akan menjadi PR kami yang utama body of knowledge daripada ketahanan nasional ini nampaknya ilmu ketahanan nasional ini nampaknya kita harus kembali lagi kaji sebagaimana tema daripada webinar kali ini adalah mencari kesepahaman tentang konsep ketahanan nasional kenapa kemudian tadi di awal gambarnya adalah pelawan nasional karena memang ketahanan nasional ini dimulai dari kemerdekaan suatu negara termasuk kemerdekaan negara Indonesia selanjutnya slide selanjutnya sistematika daripada yang saya sampaikan tadi sudah cukup banyak disampaikan perkembangan-perkembangan daripada ketahanan nasional mungkin saya lebih melihat dari sisi konsep ketahanan nasional itu sendiri diakhiri nanti apakah kemudian ketahanan nasional itu merupakan satu ilmu itu nanti akan menjadi bagian penutup daripada apa yang saya sampaikan yang pertama kami melihat dari sisi filosofi dan kebutuhan ketahanan nasional kemudian landasan ketahanan nasional konsep dasar ketahanan nasional implementasi konsep ketahanan nasional dalam penyenggaraan pemerintahan dan pembangunan next ya baik dari sisi filosofi dan kebutuhan ketahanan nasional sebagaimana tadi yang saya sudah sampaikan bawasannya kemerdekaan negara Republik Indonesia ini telah mengantarkan bangsa Indonesia ke dalam suasana kehidupan bermasyarakat kemudian berbangsa bernegara yang merdeka dan berdaulat di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tentu saja ini merupakan satu konsensus nasional yang kita tidak bisa bantah lagi di dalam kehidupan negara yang merdeka tentu saja kita harus mewujudkan satu cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 suatu cita-cita yang mengingatkan adanya kehidupan yang bebas bersatu berdaulat adil dan makmur nah di dalam pengalaman sejarah dan juga pengalaman sejarah baik sebelum merdeka maupun sampai dengan setelah merdeka bangsa Indonesia menghadap berbagai macam masalah tadi juga tadi juga sempat disebut oleh Bu Doktor Margareta ada satu historical yang sangat panjang begitu yang kemudian memberikan kita satu pelajaran yang sangat berharga tentang jati diri daripada bangsa Indonesia dan juga kekuatan lingkungan nah di dalam menghadapi kemerdekaan Indonesia tentu saja tidak lepas dari adanya satu gejolak adanya satu ancaman termasuk apa yang kemudian kita rasakan beberapa bulan terakhir ini kita juga lagi menghadapi satu kondisi yang luar biasa yaitu COVID-19 nah untuk itulah kemudian dibutuhkan adanya satu ketahanan nasional kalau tadi disebutkan juga bahwasannya disini pengertiannya adalah diantaranya keulutan dan ketangguhan untuk kelangsungan hidup dan juga eksistensi negara kenapa kemudian kelangsungan hidup dan juga eksistensi negara itu menjadi penting dalam rangka mencapai tujuan cita-cita dan tujuan nasional itu tadi negara termasuk negara Indonesia haruslah melakukan pembangunan nasional selanjutnya nah ada beberapa landasan saya rasa Bapak Ibu juga semuanya sudah memahami dan sangat mengetahui bahwasannya landasan ketahanan nasionalnya dan landasan ideal pancasila kemudian landasan konstitusional undang-undang dasar segerus mas 45 dan juga landasan visioner yaitu wawasan nusantara next ada beberapa konsep dasar ketika kita berbicara tentang atau berdiskusi tentang ketahanan nasional yaitu ketahanan nasional sebagai sebuah kondisi kemudian ketahanan nasional sebagai sebuah konsepsi hakikat daripada ketahanan nasional itu sendiri kemudian asas ketahanan nasional dan juga sifat ketahanan nasional next yang terakhir adalah fungsi daripada ketahanan nasional nah ketahanan nasional sebagai sebuah kondisi ini ketahanan nasional yang dirumuskan dan dirancang dengan memperhatikan kondisi bangsa dan konstelasi geografi Indonesia kondisi ketangguhan dan keulatan bangsa dalam menghadapi dinamika perjalanan bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan ancaman hambatan dan gangguan baik yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam untuk menjamin identitas integritas kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya selamat menikmati Bu Adi suaranya hilang nampaknya putus koneksi beliau oh putus koneksinya ya nanti tolong dimonitor aja kita lihat mudah-mudahan bisa masuk lagi tapi kelihatannya terakhir beliau sudah menyatakan ini last slide gitu ya jadi siap betul Pak baik untuk menghemat waktu ini karena sebetulnya juga kita sangat senang bisa berdiskusi dan dari chatting juga banyak ini nanti apa namanya penyelenggara Pak Kolonel Zaki dan yang lainnya ini yang chatting itu nanti mohon didokumentasikan dan kita bisa distribusikan kepada para narasumber kalau tidak tidak sempat dibahas dalam acara ini karena ini sangat menarik saya lihat chatnya sangat banyak dan sangat menarik mengenai pengembangan-pengembangan ketahanan nasional sebagai sebuah keilmuan dan sebagai jawaban terhadap tantangan baik baik sambil kita melaju ini kita hanya punya waktu 30 menit kira-kira untuk melemparkan ke floor mungkin cuma 3 orang yang bisa memberikan komentar atau kemudian tanggapan itu yang lebih kita coba harapkan pandangan-pandangan dari floor 3 orang gitu 3 menit masing-masing gitu ya kira-kira siapa yang mau mengawali terlebih dahulu izin Pak sebentar saya ini agak sulit tadi melihat ada yang bisa melihat dari reaksi gitu supaya saya dari Pak Ending Pajar Pak Ending Pajar 3 menit Pak Pak Agus Puro Pak Agus Puro oke kedua ya yang ketiga siapa saya yang ketiga dari IPB Pak izin dari IPB Pak izin dari ITB dari ITB siapa saya Pak Mukti Pak Pak Mukti ya oke Pak Ending kemudian Pak Agus Puro dan Pak Mukti 3 orang masing-masing 3 menit seperti bicara di telepon umum zaman dulu gitu ya silahkan silahkan Pak Ending ya Pak Pak empat referensi yang saya gunakan yaitu pertama dari IPB yaitu Centennial Economic Resilience kemudian dari United Nations University yaitu Economic Vulnerability and Resilience kemudian satu lagi dari USAIC dan yang terakhir adalah dari Indonesia saya teliti bahwa ternyata definisi mereka itu hampir semuanya sama Pak what is economic resilience economic resilience can be defined as the capacity of an economy to reduce vulnerability to resist to shock and to look up quickly kemudian dari definisi ini saya coba menerjemahkan dalam sebentuk suatu suatu tayangan yang sebenarnya saya juga mengambil dari United Nations University cuman saya modifikasi yaitu ada empat elemen empat elemen yang pertama ada risiko yang kedua adalah vulnerability yang ketiga ada resilient dan yang keempat ada shock begitu tadi suatu dikatakan sama Ibu Margarita kita harus pandai benar harus mampu sekali untuk mapping vulnerability daripada perekonomian begitu Pak nah kemudian kalau kita sudah mengenali vulnerability kita berusaha untuk memperkecil kerawanan-kerawanan ataupun kerentanan-kerentan yang ada pada perekonomian kita yang kedua kita harus senantiasa meningkatkan resilient dari perekonomian nah resilient ini ini adalah otoritas sebetulnya dari policy in usability yaitu bagaimana meningkatkan kekuatan fiskal bagaimana meningkatkan kekuatan moneter sekiranya resilient kita lebih besar daripada funerabilities maka risiko kita menjadi kecil tapi sebaliknya kalau funerabilities kita lebih besar maka risiko kita akan akan tinggi nah kemudian kita juga harus mengenali apa yang disebut dengan shock shock ini bermacam-macam mungkin kalau dalam ketahanan kesehatan barangkali shock ini bisa malaria bisa demam berdarah bisa tifus bisa pandemik COVID dan sebagainya jadi shock ini bermacam-macam inilah konsep conceptual framework dari resilience kemudian OECD juga coba memitakan apa itu funerability seperti ini ini dari dalam negeri kita harus mengenali apa kerentangan di setor finansial setor publik kemudian di luar negeri nah yang berikutnya itu adalah kita coba mengenali kekuatan kita atau resilience kita ada dua aspek yaitu fiscal sama monetary space USID mengembangkan apa yang disebut dengan monetary space kemudian apa yang disebut dengan fiscal space ini ada elemen-elemennya nah dari hasil penelitian yang mereka lakukan kesimpulan mereka tapi saya ingin ini adalah tahun 2010 bahwa Indonesia dari resilient itu harus sebagian besar adalah hijau artinya cukup bagus lah hanya dua saja yang kuning sementara itu kalau kita bandingkan dengan simbabui sebagian besar adalah merah jadi sekali lagi ini adalah konsep yang komprehensif Pak ya yang barangkali kalau disetujui kita diintegrasikan kepada lapu tanah kita Pak baik baik Pak Ending baik terima kasih Pak Ending yang mencoba melihat konstribusi dari kalau kita bicara ekonomi itu coba lihat empat elemen dari risiko shock vulnerability kemudian resiliency dan nanti ini kita coba integrasikan dengan konsep ketahanan nasional secara menyeluruh ini dari sudut pandang ekonomi silahkan berikutnya Pak Agus Burwo juga tiga menit silahkan siap Pak siap Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mohon izin Pak Moderator pertama-pertama mungkin saya apresiasi kepada seluruh Narasumber yang telah menyampaikan konsepnya terutama kepada Profesor Armaidi promotor saya waktu S3 mohon izin selamat siang Pak Armaidi siap begini Bapak 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 sekalian saya sangat setuju apa yang disampaikan oleh para Narasumber khususnya yang terakhir tadi dari Ibu Marga Meta jadi bahwa untuk mengetahui ketahanan nasional maka harus tahu tentang dirinya sendiri artinya itu harus tahu kekuatan atau kelemahannya yang dalam bahasa ilmiahnya tadi disebutkan oleh Prof. Armaidi adalah elemen of powers terkait hal tersebut izinkan saya mengutip tiga buku kebetulan tiga buku ini adalah salah satu tugas yang diberikan oleh promotor saya Prof. Armaidi dulu mempelajari ini jadi dari buku Hans Morgentu ada Ashley Tellis terus Hans Benes sama Patrick Clausen itu menyebutkan tentang elemen of powers tetapi di dalam elemen of power dari ketiganya itu ternyata tidak ada satu pun yang menyebutkan bahwa pertahanan dan keamanan artinya itu pertahanan dan keamanan itu menjadi elemen of powers tetapi ketiga-tiganya itu sama-sama memasukkan hanya militer saja militer saja sebagai elemen of powers dilihat dari kapabilitas maupun kesiap jagaannya nah sementara yang kita pelajari selama ini tadi disebutkan mulai tahun-tahun 70-an kita sudah mempelajari ketahanan nasional ini yang meliputi 8 gatra diantaranya salah satu aspek gatranya yaitu pertahanan dan keamanan nah pertanyaan saya ini tentu kepada seluruh narasumber yang pertama mengapa aspek keamanan itu kok tidak dimasukkan dalam elemen of power suatu negara tetapi hanya memasukkan aspek militer nah ini yang pertama pertanyaan saya pertanyaan kedua bagaimana implementasi complement of powers tentunya yang sekarang kita pakai tersebut ke depan bagi bangsa Indonesia agar efektif dalam era kompetitif global saya kira itu prof dua pertanyaan saya terima kasih atas kesempatannya selamat siang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di unmute dulu masi masi mute masi prom suaranya gak kebenaran baik terima kasih Pak Agus dan kita juga sudah melihat chattingnya ini questionnya sangat banyak dan kita bisa dokumentasikan dan kita bisa belajar dari berbagai pertanyaan terakhir kami mintakan Pak Mukti tadi yang sudah minta ini ya silahkan Pak izin Pak saya Mukti Aprian saya mahasiswa doktoral pengelolaan ekosistem sumber daya pesisiran laut kebetulan saya dulu alam-ulam di Unhan Bu Hanita Paripaya adalah pembimbing saya izin Pak oke dimana Pak Mukti silahkan jadi sebenarnya saya sedikit ingin memberikan pendapat terkait dengan karena kalau boleh kita berpikir radikal sebenarnya aspek ontologis dari ketahanan nasional ini memang harus direfinisi dengan baik karena menurut pandangan saya kalau kita lihat dari aspek pemikiran Ibnu Kaldun kalau boleh berpikir radikal interaksi bagaimana negara itu bisa terbangun dengan baik itu ketika adanya keseimbangan antara hubungan antara manusia dengan alamnya sedangkan ketika kita kaitkan dengan teknologi ekonomi politik itu hanya adalah sebuah produk dari bagaimana manusia berinteraksi dengan alam itu sendiri nah dari aspek ontologis ini Pak sebenarnya kita bisa mengkaji epistemologinya dari epistemologi inilah maka kita akan melihat bahwasannya ketahanan nasional itu adalah bagian dari bagaimana perkembangan superdaya manusia dan perkembangan dari superdaya alam nah ketahanan nasional melalui pendekatan interdisipliner akan melihat aspek itu Pak kedua aspek itu maka ketahanan nasional mau tidak mau akan berbeda dengan satu lokasi dengan lokasi lainnya kemudian berbeda juga dengan katakanlah strategi yang berkembang dari waktu ke waktunya ke kelenturan yang dimaksud dari dari apa namanya ketahanan nasional ini mau tidak mau berdasarkan perkembangan sumber daya manusia atau sumber daya alam dalam aspek bernegara maka negara harus mendefinisi ulang bagaimana SDN dan sumber daya alam nah terkait dengan metodologis Pak sebenarnya kita juga harus 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 realistis bahwasannya saat ini ketahanan nasional itu sangat sangat terkait dengan sumber daya manusia saja bagaimana politik bagaimana militer bagaimana ekonomi padahal kalau kita lihat dari aspek sumber daya alam apakah sumber daya alam kita benar-benar terdata dengan baik atau atau dibanfaatkan dengan tepat sehingga bisa memunculkan suatu ketahanan yang baik juga jadi menurut saya ketahanan nasional juga harus diangkat dari keseimbangan bagaimana kita meredefinisi ulang sumber daya alam yang ada di katakan kalau konteks Indonesia adalah sumber daya alam Indonesia terima kasih Pak baik terima kasih saudara mukti yang tadi sudah meng-emphasizing tidak hanya masalah politik tapi juga keseimbangan antara manusia dan hidup di alam demikian barangkali ini mohon maaf karena waktunya ini hanya tiga dari floor tetapi silahkan menuangkan semua ide-ide gagasan-gagasannya mencurahkan dalam chat karena itu akan kita dokumentasi dan ini menjadi bahan untuk penugas apa namanya pekerjaan selanjutnya jadi tadi Pak Gubernur menyatakan barangkali kita akan bikin pokja yang terus mengembangkan sehingga betul-betul ketahanan nasional sebagai sebuah ibu pengetahuan itu bisa menjawab tantangan zaman nah rasanya tidak fair kalau tiga orang tadi tidak dijawab oleh para pemapar narasumber tapi sekarang ini sebagai closing statement gitu dari para narasumber sekitar tiga menit masing-masing itu mohon maaf ini agak terbatas silahkan dimulai dari Prof. Armady Prof. Armady closing statement tapi ini bukan betul-betul closing of our discussion karena kita akan terbuka untuk diskusi di masa yang akan datang Prof. Armady silahkan Prof. Armady bisa mendengar Prof. Armady atau kemudian kita ya silahkan Prof. Armady masih dengan kita atau yang ada Pak Simon Pak Simon Pak Simon nanti kita lihat aja yang ada Pak Simon oke baik Prof. Dadan ya silahkan ini sebetulnya closing statement tapi sebelumnya saya ingin menangkapi Pak Mukni ya silahkan betul Pak memang salah satu kajian yang menjadi krusial adalah penting mengingat kondisi Indonesia adalah ketahanan sebuah daya alam yang kemudian nanti diikuti oleh strategi pengelolaannya dalam berbagai macam multidisiplin saya kira apa yang Bapak sampaikan itu betul nah tinggal bagaimana kita menempatkannya dalam kajian atau dalam kebijakan nah memang itu mungkin salah satu catatan mungkin Prof. Dadan bisa untuk pengembangan berikutnya kita letakkan poin ini pada posisi yang mana itu jawaban saya yang lain mungkin nanti bisa pembicara yang lain closing statementnya bahwa ketahanan nasional itu memang merupakan satu ilmu dimana keilmuannya memenuhi persyaratan yang ada dalam dasar-dasar keilmuan itu yang pertama yang kedua yang menjadi persoalan adalah pengembangan dari keilmuan itu apakah dia bisa menjawab berbagai macam tantangan dalam konteks akademik yang kedua tantangan dan kontribusi dalam konteks praktis nah itu yang menjadi sebetulnya tantangan challenge buat kita baik di akademik maupun nanti di praktis seperti lembaga yang mahanas jadi mesti ada interceng mesti ada irisannya diantara apa namanya kesepakatan tentang konsep ketahanan nasional kemudian yang ketiga kita mesti melihat perkembangan ketahanan nasional dalam konteks dalam konsepsi yang lebih luas bukan berarti kemudian menyadakan konsep yang sebelumnya karena konsep yang sebelumnya itu yang melahirkan konsep yang berikutnya nah konsep yang kita harus kembangkan adalah melihat ketahanan nasional sebagai satu konsep yang adaptif bentur dan dinamik yang kedua konsep ketahanan nasional adalah konsep yang terkait dengan aspek kolaboratif atau aspek kerjasama yang melibatkan beri macam ilmu maupun nanti dalam praktek beri macam bidang atau stakeholder kemudian yang ketiga kita bicara ketahanan nasional dalam konsepsional adalah terukur dimana indikator-indikatornya harus jelas indikator-indikatornya dapat diukur bagaimana pengukurannya bagaimana mekanismenya nah itu bisa disepakati sehingga itu menjadi dasar kita melihat bagaimana ketahanan nasional secara keseluruhan maupun nanti ber wilayah misalnya ketahanan wilayah atau ketahanan sampai ketahanan individual nah jadi ada tiga konsep utama yang kemudian kita bisa melihat sebagai dasar nanti kita mengembangkan konsep ketahanan nasional adaptif kolaboratif dan terukur demikian Prof Dadan ya terima kasih Pak Simon jadi Pak Mukti tadi sudah terjawab dan sebetulnya dalam konsep astagatra untuk masalah lingkungan dan segala macam itu sudah diwadahi dalam satu gatra sendiri yang namanya gatra sumber KKN alam sedangkan manusia itu terdistribusi dari gatra demografi sosial budaya maupun ideologi disitu berbicara banyak sekali tentang manusia baik Pak Armadi tadi saya sudah lihat sudah muncul silahkan closing statement tiga menit silahkan Pak Armadi terima kasih Pak Dadan mohon maaf di rumah saya mati lampunya tiba-tiba nah tahan juga kita jadinya jadi begini saya mengatakan bahwa apa yang sudah dihasilkan oleh Lemhanas itu merupakan sesuatu yang sangat baik kalau ada alumni ketahanan nasional atau sekolah ketahanan nasional di berbagai institusi lain itu adalah sisi lain sehingga yang penting kesepahaman kita bahwa konsep ketahanan nasional itu adalah sama dan penting persoalan definisi persoalan bagaimana menerapkannya bagaimana membangunnya itu adalah dinamika yang harus kita buka selebar-lebarnya artinya itu akan menghasilkan lebih banyak lagi misalnya kalau saya bisa katakan ada lulusan Lemhanas PPRA dan KSA menghasilkan satu buku yang hebat mengapa tidak kemudian begitu juga dengan dari UI menghasilkan buku yang bagus seperti Anita mengapa tidak mungkin ada lagi dari sisi lain yang membuat begitu sehingga apa yang terjadi di dunia lain juga seperti itu jadi tidak ada satu patokan yang semacam standar standarnya cuma satu kita sama-sama mempunyai kepentingan untuk mengembangkan ketahanan nasional itu saja kalau saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Prof. Armahidi the beautiful statement for closing bahwa kita terbuka dan kemudian mengembangkan silakan sekarang berikutnya adalah Pak Abdul Rifai dari UI juga masih ada 3 menit closing statement masih ada Pak Dr. Abdul Rifai kalau silakan 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 coba di unmute saya juga mata senior citizen ini sudah tidak bisa melihat semua gambar silakan ya jadi ada hal yang perlu mungkin saya ingin sampaikan Pak studi ketahanan nasional ini memang studi yang punya khas tersendiri untuk versi Indonesia yang bagi akademisi sebenarnya ingin mencoba mengangkat sebagai suatu ilmu yang memiliki padanan dengan ilmu-ilmu yang ya saya kira apa yang menjadi pinjauan yang dilakukan oleh versi Indonesia hari ini gitu ya nah ketika kita belajar tentang pengalaman historis tentang teori ketahanan nasional kita kan melihatnya dari awal ada fenomena kita mengobservasi kemudian muncul ada interpretasi intuitif ya tarulah pada tahun 1962 kemudian pada tahun 68 kita ada semangat ada perdekatan apa teoristis kemudian tahun 1969 kita berbicara soal logika tentang ketahanan nasional lalu kemudian berkembang pada tahun 70-an itu teori ketahanan nasional itu bersifat analitis karena sudah mulai menyentuh berbagai bidang-bidang ilmu yang lebih komprehensif dan seterusnya nah yang kami ingin katakan disini bahwa memang sekarang ini tentu lahirnya teori ketahanan nasional atau konsep ketahanan nasional itu lahir di masa dimana kita itu sebenarnya dalam satu sistem pemerintahan yang otoritarian atau otoriter nah hari ini kalau kita berbicara ketahanan nasional tentu kalau kita mengacu dalam konsep-konsep kurva J itu ya sebaiknya memang kita tidak hanya stable mempertahankan kekuatan secara sentralistik tetapi kita semakin terbuka nah karena semakin kita terbuka maka sebenarnya ada kerentanan-kerentanan yang terjadi secara eksternal dan seterusnya nah sehingga pada masa waktu tertentu kita butuh waktu yang panjang kita katakan bahwa kita sudah mature dalam konsep ketahanan nasional artinya kita juga stabil kita juga interaktif terbuka pada dunia luar nah ini yang kemudian kami lihat dalam studi-studi ketahanan nasional ini memang memerlukan semacam adaptasi-adaptasi keilmuan yang tidak saja bertumpu pada pendekatan-pendekatan hard power yang selama ini tetapi memang sudah harus mencakup semua hal karena itu saya berpikir konteksnya kajian ketahanan nasional ini memang lebih pada kita bagaimana berpikir kritis dengan menggunakan sistem berpikir atau sistem thinking yang benar sehingga kita bisa melihat pada area mana sih menjadi konsentrasi kita dalam urusan ketahanan nasional itu sendiri karena sangat luas ini yang menjadi problematika sebenarnya pada saat kita di tempat kuliah saya kira demikian yang penting kita bersama-sama mencoba mengembangkan konsep ini dengan satu persepsi bahwa tujuannya adalah sebagai strategi nasional kita hari ini terima kasih baik terima kasih Pak Arimani memang kita harus terus belajar untuk mengembangkan keilmuan yang mampu menjawab berbagai tantangan zaman sesuai dengan konteks dan sesuai dengan jamannya Bu Margarita dimana nih sekarang posisinya ya Prof oke tiga menit Margarita siap saya berusaha yang pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan apresiasi dukungan terhadap baik materi kami maupun buku kami saya menuliskan di dalam chat bagaimana Bapak dan Ibu bisa mendapatkan Ibu kami kalau dibutuhkan kemudian Prof saya memang tidak bisa menjawab satu persatu kalau mau dijawab sebenarnya baca buku saya dulu jadi baca buku saya ada di sana semuanya ada saya sudah berikan kontaknya dan ini kalau boleh saya berbangga ini endorse yang mahal itu sebenarnya endorsementnya endorsement dari Prof Dadan dari Prof Armadi ya Prof izin Prof sudah sampai ya Prof sudah sampai bukunya ya khusus untuk para nama sumber harus dibeli itu bukunya Bu Anita siap Prof saya juga nanti mohon izin untuk para narasumber yang lain saya juga mohon kontak telpon dan juga ini melalui panitia nanti saya ingin mengirimkan kepada seluruh narasumber yang hari ini juga memberikan insight kepada saya jadi nanti kepada Ibu Adi dan Pak dari Unhan ya Pak ya Pak Mas Dari supaya mudah-mudahan nanti saya bisa memberikan kepada beliau-beliau supaya nanti bisa mendapatkan masukan karena yang paling penting adalah itu saya ingin buku saya mendapatkan masukan supaya bisa saya ya terima kasih Pak Aris ya mudah-mudahan nanti mohon diberikan alamatnya Prof kalau untuk Pak Aris Bu Adi saya akan memberikan karena untuk beliau-beliau yang lain sudah baik Bapak dan Ibu ya untuk para peserta tidak ada free of charge ya Bu ya aduh Pak ini udah susah Pak ya Pak jadi ini termasuk termasuk bagian bagian saya bertahan Pak sebenarnya baik nanti kita cari cari sponsor seperti acara yang lain kalau sudah ada bedah buku dan bukunya dibagi baik terima kasih ya 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 Prof satu hal saya ingin menyampaikan bahwa dalam kunci tentang kunci terkait dengan ketahanan nasional selain yang telah disebutkan oleh Nara Sumber sebelumnya adalah memang adaptasi satu lagi saya ingin menambahkan adalah inovasi jadi sebenarnya adaptasi dan inovasi itu harus menjadi bagian penting dalam strategi yang akan dibangun nah saat ini seperti tadi ada pertanyaan terkait dengan ada komentar ya terkait dengan ketahanan ekonomi salah satu contohnya adalah pada ketahanan ekonomi ini sangat sangat bisa kita deteksi bagaimana saat ini ketahanan ekonomi beradaptasi melalui e-commerce pengembangan ekonomi kreatif yang luar biasa dan itu membuat ekonomi kita tetap bertahan di masa pandemi ini adalah contoh yang sangat menarik hari ini kalau boleh Prof saya mengklaim dan memberikan dukungan kepada Prof Dadan dan Ibu Deputi terutama yang menjadi teman-teman diskusi luar biasa acara hari ini adalah bentuk adaptasi dan inovasi dari studi ke tanda nasional bagaimana dia beradaptasi pada lingkungan yang berubah sangat cepat saya ingin memberikan statement terakhir Pak ini terkait juga dari endorse beliau yang menulis di buku saya yaitu dari Bapak Jenderal TNI Pernawan Muldoko beliau mengingatkan terus kepada saya bahwa setidaknya ada lima kata kunci yang terkait satu sama lain yang menjadi hal penting dalam ketahanan nasional masa kini yaitu perubahan yang pertama adalah change speed complexity risk and surprise jadi Bapak dan Ibu supaya kita kuat ketahanan nasional kita kita juga harus berani menghadapi apapun yang akan terjadi termasuk surprise-surprise berikutnya demikian Prof terima kasih baik terima kasih yang telah mencoba mengquote gitu ya kalau dalam dunia ketahanan nasional tadi ada kompleksity ada kecepatan velocity dalam dunia management barangkali terkenal dengan fuka velocity uncertainty baik Dr. Aris silahkan terima kasih sebelum saya membuat statement saya ingin menjawab pertanyaan dari Saudara Baskoro tadi apakah militeristik dalam ketahanan nasional itu bisa diimplementasikan di negara demokrasi perasaan militeristik di sini diartikan sebagai kemampuan daya saing kita di dunia internasional untuk mendukung diplomasi internasional seperti yang dilakukan oleh negara-negara yang kampion demokrasi misalnya Amerika Serikat mereka sudah melakukan itu mereka memperkuat militernya untuk membackup politik dalam negeri maupun luar negerinya seperti kata kata pepatah bahwa sebetulnya itu pembangunan kekuatan militer itu bukan pemborosan tapi investasi kemudian kemudian sebagai closing statement saya bahwa dikaitkan dengan perkembangan situasi strategis yang semakin semakin kompleks semakin berkembang memang mungkin perlu ada definisi tentang ketahanan nasional yang dilahirkan oleh lemanas mungkin perlunya keseimbangan yang saya tawarkan tadi keseimbangan antara inward looking dan outward looking tidak kita tidak dihajar terus tetapi kita juga menangkis dan sekali-sekali ngasih jep kanan jep 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 terima kasih waktunya baik terima kasih Pak Dr. Aris jadi Bapak Ibu sekalian yang Ibu Dr. Adi masih punya persoalan ini ya beran wijaya dengan Jakarta rupanya sambungan internetnya agak terganggu tapi Alhamdulillah ini sampai semua sudah berjalan dan kita bisa merecover waktu karena saya selalu mengingat kita katanya tidak boleh melakukan kesalahan dua kali kalau sudah mulai terlambat pulangnya tidak boleh terlambat jadi kita waktunya kita kompres sehingga kita masih di dalam koridor itu tapi rasanya tidak tidak apa namanya tidak afdol kalau tidak memberikan waktu pada Pak Gubernur Pak Gubernur masih are you with us oke Pak Gubernur silakan memberikan komentarnya kemudian tanggapan di dalam sebelum kita akhiri pada diskusi ini Pak Gubernur Lemanan Pak silakan terima kasih Prof. Dadan saya beradab pada school of thought yang berbeda dengan Prof. Dadan kalau sudah sekali terlambat jangan dua kali terlambat tapi kalau saya mengatakan bagai orang Jawa kalau sudah sekali terlambat sisanya saja terlambat gitu loh ya kemudian sedikit kepada Pak Agus Purwo tadi pertanyaan kenapa kok militer dan bukan hankam karena namanya elements elements itu adalah unsur-unsur pelaksana fungsi oleh karena itu disebut militer kemudian kalau hankam itu fungsinya fungsinya hankam fungsinya sesuai sebut fungsinya jadi elements itu menunjuk kepada struktur-struktur atau entitas-entitas pelaksana itu saja sebentar tapi dari pertemuan ini saya mengucapkan terima kasih memang ini angan-angan saya ternyata memang banyak sekali masukan-masukan dan kita saling belajar karena memang karakteristik dan lingkup lem bukan lem lem ketahanan nasional ini luas sekali dan kita belum pernah untuk bertukar pikiran asal pikiran kita jangan tertukar saja tapi kalau saya simak tadi satu hal adalah sebagian besar dari narasumber betapapun sangat binekanya masukan-masukan dari mereka ada satu yang sangat konsisten terpelihara yaitu bahwa semua masih berbicara terhadap inward looking apakah memang bahwa ketahanan nasional itu secara natural itu memang harus inward looking ketahanan nasional tidak bisakah ketahanan nasional itu dipakai untuk kepentingan nasional juga tetapi bersifat outward looking seperti juga kata dokter Aris kolonel saya juga share pendapat Pak Aris bahwa ini tidak harus share some game kalau kita harus outward looking yang inward looking itu dibuang tidak tetapi bagaimana untuk bisa mengisi seluruh kebutuhan kepentingan nasional dan kita tidak bisa untuk menjamin bahwa kepentingan nasional itu hanya bisa dipenuhi dari inward looking saja jadi masih ada ruang-ruang vakum yang belum terisi oleh sebagian besar dari pembicara yaitu aspek outward looking kita lihat buktinya adalah contoh-contohnya adalah kemampuan dari bangsa itu karena memang saya selalu memberikan contoh ketahanan nasional itu apa sih saya selalu memberikan analogi yang paling mudah adalah imunitas sekarang ini ketahanan tubuh kita itu adalah inward looking terus kemudian dan dari situ juga kita kita bertanya apakah tidak ada yang keluar karena misalnya tadi juga dikatakan ada juga hal-hal yang masih belum terisi masih vakum misalnya misalnya adalah disitu ada juga sih kata-kata yang sudah menjurus ke situ yang lebih halus misalnya adjust penyesuaian penyesuaian itu bisa membangun jembatan yang tadinya itu inward looking karena penyesuaian itu mengadakan penyesuaian untuk bisa membangun jembatan untuk menuju kombinasi antara inward looking dengan outward looking adjust penyesuaian kemudian di sisi di sisi lain di sisi lain geostrategi itu menentukan cara namanya juga dari strategi cara cara itu tidak dibatasi untuk ke dalam saja tetapi juga ada cara apabila ada kebutuhan untuk mengisi sasaran-sasaran atau kebutuhan yang berada berdasarkan pendekatan outward looking nah disitu ada ketidak konsistenan antara geostrategi cara dengan ketahanan nasional kalau ketahanan nasional itu semuanya ke dalam suatu bukti lagi juga bahwa tadi dari urayan ibu margarita hanita end state-nya itu hanya tiga kemungkinannya apa tadi failed state dan ada tiga state tadi itu nah itu pada state state kita ngomong-ngomong bu hanita ini gambarnya ini adalah gambar laki semua saya yang mana bu hanita nanti direvisi bukunya pak edisi kedua edisi kedua ya bu edisi revisi jadi geostrategi kemudian juga nah kita tidak mengatakan juga bahwa kita harus ofensif tetapi juga kita punya pasti punya aspirasi untuk menjadi misalnya regional power kekuatan regional kekuatan kawasan apa tidak ada sih apakah kita tidak berkembang untuk mengembangkan aspirasi kita itu yang belum terisi yang terisi banyak pada tahap-tahap awal oleh para akademisi adalah itu yang ini sudah bagus yaitu pergeseran dari doktriner menuju kepada pendekatan akademis itu sudah bagus tapi yang belum terisi adalah untuk memenuhi ruang tadi itu dari inward looking untuk menjadi outward looking itu sebetulnya dan dari pertemuan ini banyak kita belajar memang tidak bisa tuntas seperti tadi kata Prof. Dadan mungkin perlu untuk ditindaklanjuti dengan pertemuan kedua ada satu yang belum terbahas tadi adalah bagaimana cara kita untuk mengukur ketahanan nasional dan kita tidak bisa mengukur ketahanan nasional dalam kesepakatan kalau kita belum sepakat juga tentang konsep ketahanan nasional itu apa apa yang diukur tapi juga menarik juga sebetulnya kalau kita bicara ketahanan nasional bagaimana kita bisa mengatakan bahwa ketahanan nasional Indonesia itu baik sedang kurang nah itu harus berasal dari kesepakatan kita tentang konsepsi ketahanan nasional itu dan kemudian juga mungkin ini perlu untuk ditindaklanjuti dalam pertemuan berikutnya saya mengucapkan terima kasih oh kalau tadi Ibu Hanita mengatakan bahwa penulisan buku ditantang oleh ucapan saya untuk membuktikan bahwa ketahanan nasional itu sebuah ilmu saya lanjutkan tantangan itu tantangan kedua ada dua alternatif saya tantang Ibu Hanita untuk menyusun buku yang kedua dengan memperluas ruang lingkup yang tadinya ketahanan nasional itu inward looking bagaimana kalau ada tuntutan kepentingan nasional Indonesia yang outward looking apakah bisa dipenuhi oleh ketahanan nasional kalau tidak bisa bagaimana apakah itu ketahanan nasional plus geostrategi baru bisa menuhi tuntutan kita keluar atau alternatif kedua adalah kolonel dokter Aris nulis buku berikan pandangan kritis terhadap konsep inward looking ketahanan nasional lem Hanas nyatakan apa keberatan-keberatan kelemahannya dan saya sudah bisa membaca solusinya itu adalah untuk mewandahi outward looking karena kalau kita bicara tentang geostrategi kita harus membaca lingkungan strategis yang ada di sekitar negara kita membaca lingkungan geostrategis itu juga sampai sekarang tidak terwadahi di dalam elemen ketahanan nasional semuanya hanya melihat ke dalam bagaimana kita bisa melihat ke luar siapa yang kira-kira akan menjadi musuh kita namun sekedar catatan untuk Pak Aris dan yang lain-lainnya saya melihat ini adalah ini adalah masalah masalah mungkin masalah mindset mungkin masalah kultural kita tidak nyaman untuk melihat perubahan tentang sesuatu yang sudah sangat terbiasa pada diri kita dari mana kita merubah merombak mindset itu supaya kita terbuka seperti kolonel Aris yaitu lihat perbandingan seperti kolonel Aris dia mengikuti pendidikan di luar negeri disitu lebih terbuka nah dari situ mungkin itulah yang diperlukan penyesuaian di dalam mindset dan kultur kita it's that cultural thing untuk membuka mindset kita terhadap hal-hal yang sudah berubah karena memang ini berasal dari masa lalu dan kita tidak nyaman untuk melihat ke masa depan dengan perubahan-perubahan karena kita tidak nyaman dengan perubahan-perubahan mungkin itu yang menyisakan tantangan tadi dua alternatif penulisan buku melanjutkan buku kedua oleh dokter Hanita dan saya tunggu bukunya dari kolonel dokter Aris terima kasih saya sampaikan kepada narasumber dan ini yang memang ada di dalam benak saya untuk mengadakan pertemuan wacana antara pakar-pakar yang menangani konsep ketahanan nasional terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam wabarakatuh baik pak gubernur saya yang sangat beruntung di akhir ini karena saya tidak perlu merupakan karena wrapping up sudah diselesaikan oleh pak gubernur terima kasih pak gubernur kemudian juga tantangan prof. dadan jangan pulang dulu para peserta jangan lupa nasi kotaknya secara virtual terima kasih nanti dibuka akun masing-masing nanti pak gubernur akan masukkan untuk beli nasi kotak begitu kira-kira jadi bapak ibu sekalian ini sangat gembira sekali bahwa sebetulnya kalau kita memakai kata kunci kesepahaman kita sudah sepaham bahwa ilmu pengetahuan bahwa ketahanan nasional merupakan ilmu pengetahuan yang harus terus dikembangkan ilmu pengetahuan yang dibangun oleh berbagai multidisiplin kenapa karena ada kebutuhan dengan dinamika perkembangan yang ada ada beberapa kata kunci kalau tadi masih terasa inward looking kenapa karena kita selalu berbicara ketahanan nasional adalah berbicara tentang eksistensi padahal ada juga berbicara mengenai development berkembang nah kalau kita ingin berkembang kita ingin maju barangkali itu outward looking nanti ini sangat menarik antara ketahanan nasional dan geostrategi dan kebijakan kita untuk menjadi the winners disitu ada beberapa kata-kata kunci adaptability kemudian recovery kemudian capability dan development serta kelenturan kemudian yang nanti jadi tantangan adalah betul ada beberapa hal yang barangkali Pak Gubernur mohon izin nanti kita akan mengadakan pertemuan-pertemuan untuk memperdalam dan ketahanan nasional sesuai dengan kebutuhan zaman tapi juga ada beberapa yang perlu kita kembangkan kalau kita sudah sepaham artinya apa sih instrumen pengukurannya yang bisa kita pegang tentu saja itu juga dinamis instrumen pengukuran minggu lalu mungkin dengan bulan depan sudah berbeda karena tantangannya berbeda dan kemudian itu yang barangkali kita lihat satu lagi yang tadi menarik barangkali saya lemparkan bahwa dalam sosok ketahanan nasional sebagai ilmu pengetahuan kita perlu membangun body of knowledge tidak hanya pohon keilmuan tapi kalau sudah bercampur maka body of knowledge itu menjadi penting supaya kajian-kajian kita juga bisa mengokohkan apa sih yang harus kita lakukan untuk menguatkan ketahanan dan untuk mengembangkan negara kita sesuai dengan kondisi yang kita miliki demikian barangkali ini hanya sebagai closing statement dari saya kembali terima kasih kami ucapkan pada Pak Gubernur yang telah memberikan tantangan dan memfasilitasi 236 orang berkumpul untuk berbicara mengenai konsepsi ketahanan nasional dan kemudian enam narasumber dari berbagai peruduan tinggi yang pada dasarnya merupakan mitra dari LEMHANAS Inter-University Network yang mudah-mudahan nanti bisa kita kembangkan lagi tentu saja setiap orang setiap ahli boleh punya perspektif yang berbeda karena itu adalah academic freedom tapi kita punya body of knowledge dan koridor yang prinsipnya adalah tidak berbeda demikian terima kasih kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami sembali serahkan kepada pembawa acara kemudian Mas Aris silahkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak moderatornya yang sangat mencerahkan dan juga membangkitkan apa namanya semangat dari para narasumber dan juga para peserta baik Bapak-Ibu sekalian sebelum kita tutup kita akan melakukan foto bersama dalam artian virtual jadi mohon bisa menyalakan videonya Bapak-Ibu sekalian nanti ada Mas Edo Eldo yang akan apa namanya mengambil screenshotnya per halaman ini saat ini masih ada 190 peserta dengan 13 laman apa namanya zoom ini yang tersedia jadi mohon bersabar Bapak-Ibu sekalian sambil panitia mengambil screenshotnya mohon dapat menyalakan apa namanya videonya masing-masing mungkin alaman pertama Mas Edo halaman ke-2 halaman ke-3 halaman ke-4 silakan senyum Bapak-Ibu sekalian jika memang tidak bisa sambil gambarnya halaman ke-5 halaman ke-6 halaman ke-7 halaman ke-8 halaman ke-9 halaman ke-10 sedikit lagi Bapak-Ibu sekalian halaman ke-11 halaman ke-12 dan halaman ke-13 apa segala sudah Mas Edo sudah Pak terima kasih Bapak Bapak-Ibu sekalian terima kasih banyak atas partisipasinya dan juga informasi pencerahan semuanya kami dari panitia saya Arya Fiansyah yang juga dosen di Fokus Komunitas Indonesia beserta seluruh panitia Kolonel Dr. Zaki Mas Eldo Mas Yogi dan seluruh panitia dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak-Ibu sekalian para narasumber Bapak-Gubener dan para pimpinan semuanya semoga apa yang kita diskusikan pada pagi hari hingga siang hari ini mendapatkan hasil yang bermanfaat bagi kita semua saya Arya Fiansyah mohon maaf atas segala kekurangan yang telah dilaksanakan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Waalaikumsalam Terima kasih Pak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih